Terima kasih. 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 Kita kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. share, ini gak mungkin dari Fitra ada ngasih tau backgroundnya dari teman-teman, kebanyakan dari apa, terus apa ya, alasan join sesi ini apa gitu karena pesernya lumayan banyak, kalau aku tanya satu-satu mungkin cukup makan waktu, tapi boleh kasih masukan sedikit gak buat aku oke, ini kayaknya agak delay oke, oke mungkin langsung aja kali ya, ini agak delay dari peserta disini teman-teman, kalau emang dari video aku breaking up tolong langsung chat aja tapi boleh minta tolong tiga orang dong, mungkin perkenalan sekarang lagi sibuk ngapain sama ekspektasinya ikutan kelas hari ini apa ya, atau di chat aja langsung pada chat aja boleh ya panggilannya apa, terus sekarang lagi sibuk ngapain, terus ekspektasi join kelas ini apa kira-kira, boleh ya silahkan di chat, atau ada yang mau ngomong juga boleh, raise hand oke, pemula belajar bisnis, jadi Gita nih Gita bisnisnya apa Gita boleh langsung di chat aja, atau ada yang mau langsung ngomong juga boleh banget kenalan khususnya backgroundnya mungkin ya, jadi nanti materi yang aku sampaikan juga lebih relevan Gita minuman rencananya, oke kalau yang lain, mungkin ada yang bisnisnya udah jalan, bisa kasih tau produknya apa sekalian promosi eh, boleh Kak boleh silahkan, siapa nih, Anelia ya ya silahkan Anelia, kenalan dong kenalin, Kak Astri dan teman-teman semua, saya biasa dipanggilnya Ana saya di sini masih masih suatu tingkat akhir tapi lagi nyoba baru apa, semester apa tahun, akhir tahun kemarin nyoba buka apa, bikin bisnis kecil-kecilan dari rumah jualan cheesecake di cup gitu baru akhir tahun kemarin mulai dan udah jalan 3 bulan ini alhamdulillahnya jadi ekspektasinya ikut kelas ini supaya bisa dapat banyak ini sih insight lagi tentang sosial media dan gimana cara bisa memaksimalkan sosial media untuk bisnis gitu oke, thank you Ana ada lagi mungkin satu orang lagi perwakilan jadi ada Ana bisnisnya cheesecake udah jalan 3 bulan terus ada Gita baru mau coba bisnis minuman ya ada satu orang lagi mungkin yang mau kenalan boleh banget siapa nih mungkin dari siapa ya coba dari Ferhat mungkin Ferhat panggilannya apa ya Ferhat Heikal boleh gak share sekarang lagi sibuk ngapain sama ekspektasi ikutan kelasnya apa ya atau yang lain juga boleh di chat please do silahkan ditulis aja ada lagi yang mau dan bisa share adekah tidak tapi bisa dengar suara aku doang semuanya peserta boleh kasih ini juga reaction mungkin bisa kedengeran atau enggak jadi karena kalau disini kita gak bisa lihat wajah kalian dan kita juga gak bisa dengar apa-apa jadi please give reaction ya supaya kita tahu kalau suara kita bisa terdengar dengan jelas oke clear thank you oke di chat ya yang aktif aja di chat nanti dibantuin juga sama teman-teman dari grade edu buat kalau ada pertanyaan nanti di notes untuk kita bahas bareng-bareng oke thank you kita langsung aja mungkin aku bisa share screen ya coba sebentar oke 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 di kalian clean gak ya kelihatan gak slide-nya oke kelihatan oke jelas ya kabarin kalau ada yang gak jelas dari slide-nya oke makasih ya tadi udah ada Ana, ada Gita udah mau kenalan, nah mungkin sekarang dari aku nih kenalan juga gitu, supaya tau siapa sih nih yang lagi ngomong gitu kan, nah ini penjelasan atau perkenalan dari aku mungkin lebih fokusnya ke profesional ya, background profesional, jadi sekarang aku di Gojek di Inap Marketing Manager, kalau ada yang penasaran apa sih Inap Marketing Manager, jadi fokusnya di marketing tapi di yang ada di homepage aja gitu, di dalam aplikasi, jadi karena kita memang timnya besar, perusahaannya besar, jadi fokusnya tuh sangat spesifik gitu tiap divisi dan tiap orang khususnya gitu ya jadi aku menggunakan channel di dalam aplikasi, kalau mungkin teman-teman pernah buka Gojek, di dalam homepage-nya ada banyak banner, ada certification, ada inbox gitu itu salah satu pekerjaan aku gitu, jadi menggunakan channel di dalam aplikasi untuk kebutuhan marketing sederhananya gitu, terus sebelum di Gojek itu sempat kerja di Bukalapak di Bukalapak ini posisinya content marketing manager, disini aku bertanggung jawab atas blog atau buka review, kalau ada yang pernah buka iseng-iseng review.bukalapak.com, itu ada blog dari Bukalapak isinya review barang-barang yang dijual di Bukalapak, terus ada juga waktu itu aku handle Youtubenya, Youtubenya ada buka paket, itu jadi Youtubenya Bukalapak tuh channelnya ada macam-macam, salah satunya itu buka paket, intinya review juga review produk, tapi bentuknya video sempat juga sebelum resign beberapa bulan terakhir itu sempat handle sosial medianya juga, jadi kalau ada yang pernah lihat sosial medianya Bukalapak itu aku pernah handle juga terus sebelum itu tuh sebenarnya lamanya sebagai jurnalis, jadi tujuh tahun lamanya, tujuh tahun dulu dari reporter sampai editor in chief, itu dulu di majalah kawanku, aku nggak tahu teman-teman mungkin ada yang pernah baca atau pernah lihat minimal atau tahu, dulu ada majalah namanya kawan-kawanku buat majalah remaja putri maja perempuan tapi udah tutup majalahnya jadi beralih ke cewekbanget.id gitu, dulu sempat jadi editor in chief disitu create juga cewekbanget.id karena memang waktu itu semua media print berubah ke online gitu, jadi berubah di cewekbanget.id nah tapi sebenarnya di kehidupan nyatanya kerjaannya tuh apa sih gitu ya, kalau boleh jujur nih boleh dong ya jadi di Gojek ini karena kita dari bulan Maret tahun lalu jadi udah satu tahun ya satu tahun kita WFH jadi udah nggak pernah ke kantor kantornya kosong jadi kerjaan kita adalah ini zoom kerjaannya setiap hari zoom sehari bisa minimal satu kali maksimal bisa sampai tujuh sembilan kali kadang ya kalau lagi sangat-sangat-sangat hektik gitu jadi kenyataannya selama kerja di Gojek ini ya setahun terakhir WFH jadi kita kerja pakai zoom via Slack kalau ada teman-teman yang pernah pakai terus kita juga pakai Asana buat project managementnya gitu nah sementara di Bukalapak dulu seperti dilihat disini di foto nggak hanya memanage satu tim tim kreatif ya tim kreatif yang terdiri dari desainer, fotografer copywriter content writer gitu tapi juga sebagai model nih jadi serba 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 dikerjain gitu karena kita menggunakan writer kita sendiri sebagai model jadi dilihat disini ini semua bertiga ini sudah saya satu masih blonde dulu itu sebagai model juga jadi kita benar-benar nyobain produknya kita review kita tulis karena kita semua writer terus kita juga photoshoot gitu untuk untuk produknya gitu terus yang ketiga ini yang paling epic jadi kerjanya pakai jas hujan nggak cuma driver yang kerja pakai jas hujan tapi juga reporter kadang kalau kerja pakai jas hujan ini lagi nge-review konser waktu itu karena hujan besar hujan besar dan kecil terus gede lagi jadi jas hujannya dipakai sama konser dia percuma udah dan nggak kelihatan juga bajunya jadi pakai jas hujan selama kerja itu jadi kenyataannya seperti itulah kalau di lapangan semoga merasa sedikit lebih kenal ya jadi kalau misalnya ngelihat di social media atau apa tapi di social media aku agak kurang kurang aktif untuk posting tapi kalau ada DM atau apa aku tetap baca kalau di link in mungkin teman-teman ngelihat aku ya sedikit lebih kenal oke kita langsung masuk aja ya karena ini adalah alasan teman-teman join adalah untuk tahu content marketing itu apa nah kita di sesi ini akan dibagi menjadi tiga part yang pertama itu tahu definisi content marketing karena sebelum kita bikin kontennya kita harus tahu dulu gitu sebenarnya apa sih ini content marketing dan kenapa kita harus ngelakuinnya nah yang kedua adalah keuntungannya apa sih keuntungannya kalau kita melakukan content marketing ini gitu kan terus baru deh kontennya itu seperti apa sih konten dalam content marketing gitu nah teman-teman ini aku berharap teman-teman yang khususnya yang pakai laptop mungkin untuk sesi sesi siang ini ya bisa coba masuk ke menti.com jadi kayak gini nih ini kelihatan gak ya menti.com jadi masuk ke menti.com terus masukin kode kodenya adalah ini 31362804 coba aku chat ya oke diperbesar kecil ya di kalian munculnya oke bentar aku ganti formatnya ya sambil nunggu kalian bisa masuk ke menti.com menti.com terus kodenya masukin coba ya yang khususnya yang pakai laptop oke sambil aku ganti formatnya format sharing nah sekarang lebih clear gak lebih jelas gak slide-nya kelihatan lebih jelas lebih besar slide-nya oke cool dicoba ya menti.com masukin kalian gak usah log in jadi langsung aja menti.com terus masukin kodenya 31362804 ini langsung langsung aja dimasukin kodenya terus disitu nanti kalian akan lihat halaman seperti si ini udah kelihatan belum jadi akan ada si ini nah terus apa yang kalau udah masuk sini jadi aku pengen tau nih kalau denger konten marketing yang terlintas di kalian tuh jadi eh konten marketing nih berarti itu berhubungan sama apa ya kira-kira isi aja gak ada jawaban bener gak ada jawaban ada jawaban yang bener tapi salah juga gak apa-apa pokoknya aku pengen tau aja kalau denger konten marketing yang terlintas di pikiran kalian tuh apa ini ada 3 kata yang bisa kalian isi silahkan isi aja nanti kita akan kelihatan nih hasilnya di sini gitu aku mau tau oke jadi makasih yang udah isi yang lainnya silahkan ya isi ditunggu jadi kalau teman-teman yang ini konten marketing itu berhubungan dengan engagement oke menarik konsumen iklan storytelling target audience oke membuat konten jualan lewat konten copywriting asik oke soal oke oke penjualan aku tunggu sampai 10 orang ya baru kita move on ke next oke oke menarik konsumen yuk yuk ada lagi yang mau isi oke ini apa nih yang baru cerita tadi ya cerita menarik pemasaran oke yang paling gede jualan sosmed iklan oke udah udah 10 nih ya kita sambil move on oke jadi ini ya yang mungkin buat yang lain juga jadi ada bayangan teman-teman tuh kalau gak denger konten marketing itu terus apa sih yang terlintas di kepalanya ternyata itu yang pertama iklan jualan sosmed promosi jualan yang paling gede gitu ya phone-nya berarti paling banyak orang menuliskan itu jualan sosmed atau iklan oke baik terima kasih yang udah ngisi kita kembali dulu ke materinya oke siap nih oke tadi kita udah tau ya beberapa feedbacknya apa sih yang kepikiran ketika denger konten marketing nah sekarang kita masuk ke definisi ini kesannya kayak aduh teori banget gitu ya tapi tapi penting gitu untuk kita tau mungkin kalau dibaca agak cuman intinya aku mau share intinya konten marketing adalah sebuah strategi marketing ya pokoknya disini ya kalau simpelnya konten sama marketing gimana caranya dapetin keuntungan marketing menggunakan konten gitu simpelnya gitu tapi intinya kalau si konten marketing ada sebuah strategi atau teknik yang dilakukan oleh marketers untuk mendapatkan profit profitable action atau objektif atau aksi ya action gitu yang yang menguntungkan untuk kita dari konsumen gitu jadi menguntungkan disini bisa jadi tidak hanya secara sales bisa juga secara misalnya produk kalian adalah objektif yang kalian mau adalah orang-orang tau informasinya gitu berarti objektifnya adalah berapa banyak orang yang baca gitu kan terus kalau objektifnya kalian adalah orang buat join gitu berarti misalnya kalian punya komunitas objektifnya ada join berarti itu yang profitable gitu kan jadi gak selamanya sales tapi intinya supaya customer atau user yang kalian sasar itu melakukan apa yang kalian harapkan gitu itu profit jadinya gitu jadi intinya seperti itu tapi kalau kalian mau tau detailnya adalah ini ada dari Forbes ada dari Content Marketing Institute buat teman-teman yang setelah sesi ini lebih penasaran lagi soal content marketing aku saranin bisa masuk ke Content Marketing Institute gitu itu website intinya isinya banyak banget materi soal content marketing gitu oke itu definisinya kalau ada pertanyaan silahkan langsung di chat juga nanti akan dikasih tau sama sama teamnya disini oke terus ini terus kalau content marketing adalah effort atau upaya marketing dengan menggunakan konten kemudian konten itu apa gitu kontennya itu sebenarnya bisa macam-macam channelnya jadi yang kita katakan kalau kalian bilang tadi sosmed Youtube atau apapun ya misalnya blog website gitu itu adalah channelnya tapi kontennya adalah isinya kan jadi konten dalam konten marketing adalah konten atau sebuah tulisan video infografis desain yang merupakan persinggungan atau gabungan antara apa yang kita mau katakan sebagai business owner kan kebanyakan disini business owner ya entrepreneur gitu sebagai sebuah brand sebagai sebuah produk ingin katakan dan relevan dengan apa yang dicari sama user gitu karena yang yang kita tasar kan user gitu kita pengen tahu sebenarnya mereka itu sukanya apa gitu sehingga dimana produk produk saya atau brand saya bisa relevan sama yang mereka cari gitu jadi konten adalah itu jadi mungkin di awal kita tidak fokus dulu sama oh ini itu social media ini Youtube ini blog ini website tapi lebih fokus ke strateginya dulu gitu sebelum kita create kita tahu basicnya dulu nah sehingga konten adalah itu jadi channelnya bisa macam-macam kemudian benefitnya kan tadi kita udah tahu nih konten marketing adalah upaya marketing atau marketing effort dimana kita menggunakan konten untuk mendapatkan keuntungan gitu kan nah terus tadi konten itu adalah any copy visual videos yang kita share di berbagai channel untuk mendapatkan si keuntungan tadi atau profitable tadi nah sehingga kalau menurut teman-teman nih yang hadir disini apa ya keuntungannya kita melakukan konten marketing nah ini aku pengen tahu juga tebak aja gitu ya nanti kita lihat masuk juga ke menti menti tadi menti.com nah terus masukin kodenya tunggu kodenya ini nih aku copy paste di chat ya nih ke menti.com lagi terus masukin kode yang barusan coba kalau tahu itu nanti kalau udah dibuka akan kayak gini nih tampilannya jadi tampilannya seperti ini boleh dipilih jadi menurut kalian manfaat konten marketing itu apa SEO dan traffic engagement dapat ide baru brand awareness mendapatkan customer baru semua benar semua salah jadi kalian coba pilih ya nanti kita lihat coba kebanyakan memilihnya apa ya oke ditunggu ayo jawabnya bebas tidak usah ngikutin yang udah ada di layan terserah kalian mau pilih apa ayo ditunggu sampai 10 orang lagi kayak tadi oke ada yang bilang content marketing itu manfaatnya brand awareness oke ada yang bilang mendapatkan customer baru oke ada 3 orang yang bilang semua benar ayo yang lain apa nih 4 orang bilang semua benar ada yang bilang semuanya salah oke ayo 2 orang lagi ditungguin untuk vote 1 orang lagi oke udah ada 12 orang nih oke tambah lagi oke udah ada 9 orang yang bilang semua benar kita cari tau ya benar gak sih apa sih manfaatnya content marketing gitu kan nah oke terima kasih ya yang udah ngisi tadi sangat membantu oke jadi jawabannya adalah semua benar jadi makasih tadi yang berapa 9 atau lebih mungkin setelah aku tutup mungkin masih banyak lagi yang vote semua benar yes semua benar jadi tadi yang dikasih pilihan di halaman tersebut semuanya benar nih itu adalah semua benefit dari content marketing pertama SEO and traffic SEO itu apa sih mungkin teman-teman ada yang udah tau kalau memang ada yang belum tau SEO adalah search engine optimization jadi itu terkait sama Google ketika kita punya content dimanapun itu dan ketika orang search gimana caranya supaya content kita yang keluar kalau bisa halaman pertama gitu kan jadi ketika orang nyari content kita tuh ada gitu nah itu tuh SEO nah kebayang dong kalau kita gak punya content sama sekali dimanapun itu ya ketika orang nyari kita gak akan jadi salah satu informasinya gitu kan jadi misalnya kita jualan tadi nih misalnya aneh jualan cheesecake gitu terus gak pernah bikin konten dimanapun jadi ketika orang cari misalnya rekomendasi cheesecake atau cheesecake yang enak atau cheesecake itu apa sih gitu gak akan ada konten dari brandnya aneh gitu karena tidak pernah bikin konten marketing misalnya kayak gitu simpelnya kayak gitu ya traffic itu jadi kita dapetin pembaca gitu pertama pembaca dulu bisa jadi mereka akan beli bisa jadi tidak gitu karena tidak semua orang yang melihat konten kita akan langsung beli gitu kan tapi at least kita dapat pembaca gitu orang aware sama brand kita sama produk kita gitu itu yang kita harapin terus yang kedua ada engagement new idea sama trust kenapa sih konten marketing bisa menghasilkan ketiga ini gitu engagement oke misalnya kita punya misalnya sekarang Gita deh Gita mau bikin minuman tadi kan bisnisnya tuh bisnis minuman dingin misalnya di daerah mana ya aku pernah tau misalnya kita bilang aja di Bandung gitu ya kan aku lagi di Bandung misalnya Gita nih bikin minuman brand minuman di Bandung gitu terus bikin konten misalnya kan Gita mau coba bikin blog deh bikin blog tentang tentang minuman gitu kan nah terus ketika ada orang yang browse terus dapet nih masuk ke halaman atau blognya Gita terus jadi nanya-nanya wah emang ini brand baru ya kelebihannya apa sih gitu eh bisa di order di GoFood gak misalnya kayak itu gitu kan itu jadi engaging gitu itu engagement yang paling basic gitu ya tentang produk kita tapi bisa juga orang engage sama kontennya aja misalnya Gita bikin kontennya di Instagram gitu terus di konten Instagramnya ini ngeliatin apa sih jenis-jenis minuman dingin yang lagi lagi ngetrend nih misalnya viral 10 minuman dingin yang lagi ngetrend di Bandung terus ada orang-orang jadi komen gitu kan kayak itu lucu banget gitu misalnya as simple as gitu atau kayak ini pengen cobain gitu itu kan jadi engage gitu jadi sebenarnya dengan konten marketing ini user atau calon user kita tuh bisa engage dengan produk kita langsung atau dengan konten yang kita bikin gitu terus new ideas misalnya kita masih pakai contoh yang sama ya new ideas tadi misalnya Gita share nih 10 minuman yang lagi hits banget di Bandung misalnya terus orang jadi komen terus di komennya misalnya bikin kayak ah bikin juga dong atau misalnya langsung bilang eh di daerah sini ada juga loh minuman yang kayak gini atau kayak eh kayaknya enak deh kalau ditambah ini gitu jadi itu dari engagement atau komen ini tuh udah kasih makan halo mungkin yang ini temen dari Great Edu bisa minta tolong ya yang mungkin kalau ada yang mau nanya silahkan langsung iya biasa tapi kalau yang enggak mungkin biar Mbak Estri boleh oke yes thank you oke tadi kan new ideas ya sampai new ideas jadi dari feedback user atau calon customer kita atau dari customer kita yang udah jadi customer itu kita bisa dapet ide baru terus trust kenapa sih content marketing bisa bikin orang percaya sama kita gitu jadi di konten yang kita terlihat ini kita tuh menunjukkan kita expert expertise-nya kita misalnya tadi Ana nih mau bikin cheesecake gitu kan usahanya cheesecake terus mau pilih channelnya social media karena calon pembelinya banyaknya di social media misalnya di instagram terus di instagram ini Ana nge-share nih cara bikin cheesecake praktis gitu tanpa pakai oven misalnya kayak gitu ya terus disitu bentuknya video dan Ana ngeliatin betapa piawainya dia bikin cheesecake gitu nah orang tuh jadi trust oh ini dia Ana nih emang jago nih bikin cheesecake mau cobain beli jualannya dia gitu misalnya kayak gitu simpelnya kayak gitu tapi intinya dari content marketing ini kita bisa dapet engagement dari engagement itu kita bisa dapet new ideas kemudian kita juga dapet trust gitu dari customer kita atau calon customer kita terus nextnya adalah manfaatnya juga nih benefit dari content marketing gitu kan ada indirect customer conversion apa sih ini indirect customer conversion sederhananya adalah kita tuh bisa memaparkan atau ngasih tau produk atau brand kita ke orang-orang yang mungkin tadinya gak jadi target kita gitu misalnya tadi ya misalnya ini minuman nih minuman dingin di daerah Bandung tadinya target utamanya tuh cuman orang-orang di Bandung aja tapi kan kalau di sosial media semua orang bisa akses ya jadi misalnya ada orang-orang di Jakarta oke nih minumannya kayaknya pengen coba gitu dan mereka berasal dari luar kota jadi oh ya next time ke Bandung mau cobain A gitu misalnya kayak gitu ya oke terus ada juga higher conversion rate apa sih higher conversion rate gitu jadi aku mau share dulu conversion ya mengenai conversion mungkin teman-teman ada yang udah tau tapi buat yang belum tau conversion ini intinya adalah mengubah seseorang dari A jadi B misalnya dari A jadi B itu dari gak beli jadi beli dari gak tau produk kita jadi tau produk kita dari gak join komunitas kita jadi join komunitas kita gitu nah itu adalah conversion kita convert kita ubah dari A ke B gitu sesuai keinginan kita atau objektif kita gitu jadi conversion ini bisa jadi tadi gak harus selalu langsung ke jualan ya tapi bisa juga tadi tau dulu deh produk kita gitu setenggaknya dari gak tau ke tau itu udah convert gitu kan nah dari berbagai literasi gitu ya dan studi kasus dengan lakukan content marketing ini menghasilkan conversion rate yang lebih tinggi tapi disini kalau teman-teman lihat gak ada angkanya kayak 10 person lebih tinggi atau 3 kali lebih tinggi itu gak ada karena memang tergantung produk sama effortnya sendiri seperti apa cuman in general gitu semuanya pasti lebih tinggi gitu dibandingkan yang tidak dilakukan nah terus yang terakhir adalah brand awareness brand awareness ini adalah tentunya kebayang ya orang-orang aware terhadap brand atau produk kita gitu jadi dengan kita bikin konten dimanapun itu channelnya orang tuh jadi lebih terkaparkan sama brand kita gitu dibanding kalau kita gak bikin sama sekali nah kemudian karena kita udah tahu nih tadi pengertiannya apa terus benefitnya apa aja siapa sih sebenarnya yang butuh konten marketing ini gitu kan disini teman-teman bisa baca siapa aja yang butuh tapi kalau disini mungkin kita fokusnya ke entrepreneur gitu ya karena teman-teman kan emang mau jualan gitu punya bisnis mau punya usaha gitu kan terus gimana sih caranya menggunakan konten marketing buat usaha teman-teman nah itu tadi manfaatnya ini tuh tidak terbatas di satu pekerjaan atau satu posisi ya jadi intinya konten marketing itu kalau dilakukan benefitnya itu tadi ada lima gitu nah kalau ada pertanyaan teman-teman langsung di chat aja ya nanti kita nanti aku lihat pertanyaannya apa aja oke nah tadi kan kita udah ngomongin jadi konten itu dalam konten marketing itu apa sih gitu kan tadi bisa copy bisa visual bisa video yang kita create yang tadi aku mention nih bersinggungan gitu jadi konten yang bagus atau great content for content marketing adalah konten yang bisa menjembatani atau gabungan antara apa yang teman-teman mau omongin sama yang orang atau customer teman-teman mau atau pengen pengen tahu atau lagi cari gitu jadi disini bisa kelihatan kalau content marketing itu bisa jadi bukan iklan gitu jadi kalau teman-teman kan tadi ada sempat ada yang mention iklan gitu in a way yes tapi in another way no gitu kalau iklan itu ada beberapa dari pengertiannya iklan itu biasanya sifatnya intrusif gitu intrusif itu maksudnya butuh gak butuh dia dateng misalnya teman-teman lagi nonton sinetron tiba-tiba ada iklan atau teman-teman lagi nonton youtube ada iklan apalagi sekarang gak semua iklan bisa di skip gitu kan itu intrusif gitu sangat mengganggu gitu dan kadang karena sifatnya dia intrusif kadang orang itu udah punya ekspektasi terhadap iklan sehingga tidak mau nonton gitu misalnya kalau lagi nonton sinetron misalnya terus tiba-tiba ada iklan nah teman-teman bisa jadi langsung ah langsung lihat handphone gitu kan masih iklan gitu kan atau misalnya lagi nonton youtube ada iklan aduh kapan sih bisa di skip gitu atau jadi fokus ke apa sih video-video rekomendasi lainnya gitu jadi karena udah punya ekspektasi terhadap iklan dan dia sifatnya intrusif bukan sesuatu yang teman-teman cari pada saat itu bisa jadi tidak engage terhadap iklannya apalagi di youtube tuh kayak 3 detik pertama tuh sangat matters gitu kalau coba ya teman-teman next time ya cobain kalau lagi nonton youtube ada ngeliat preview-nya gitu kayak kalau 3 detik pertama gak menarik skip atau enggak gitu makanya iklan-iklan di youtube tuh pendek dan bisa di skip 3 detik gitu biasanya nah itu jadi perbedaannya konten marketing konten marketing itu hadir karena memang dicari gitu makanya biasanya misalnya menggunakan blog atau website gitu karena kalau pas orang search baru dia muncul jadi tidak intrusif gitu justru kita ngasih sesuatu yang orang-orang butuh gitu terus kemudian kalau di social media gimana nah di social media kan orang juga cari informasi ya jadi gimana caranya teman-teman bisa kasih konten yang memang orang tuh cari gitu yang customer target customer yang teman-teman mau sasar ini tuh emang biasanya nyari gitu pengen tau gitu jadi dikasihnya itunya dulu gitu benefitnya dulu nggak langsung eh beli dong produk gue gitu eh beli dong ini aku lagi jual ini jadi nggak langsung kayak gitu jadi lebih ke self-selling dan fokusnya ngasih manfaat itu kontennya nah gimana sih cara bikin konten untuk konten marketing strategi ini gitu kan nah sebelum ngomongin kalimatnya gimana apa yang ditulis gitu teman-teman kita coba sebagai entrepreneur nih ya bikin strateginya gitu bikin rencananya ketika bikin konten juga ada rencananya gitu kan nah pertama itu konten ideation jadi misalnya teman-teman punya produk nih tadi misalnya anak sama kita punya produknya cheesecake sama minuman gitu nah pertama tuh harus cari ide-nya dulu konten seperti apa sih yang sesuai sama produk pool tapi juga dicari sama orang gitu nah ini biasanya dapet dari content ideation editorial brainstorming itu sebenarnya ngobrol ya ngobrol sama misalnya teman-teman punya tim itu boleh ngobrol atau teman-teman gak punya tim karena emang masih sendiri nih itu misalnya ikutan komunitas komunitas yang sama-sama entrepreneur kan sekarang banyak atau teman-teman yang disini nih ini kan semua objektifnya pengen punya lagi membangun usaha mungkin bisa ngobrol gitu kira-kira yang cocok buat aku apa ya atau sample customer misalnya teman-teman udah tau nih customernya tipe-tipenya kayak siapa nih nah orang yang menyerupai customer yang teman-teman mau sasak aja ngobrol aja kira-kira konten apa sih yang menarik gitu terus ini yang sifatnya lebih lebih scientific gitu ya kita ada data analysis kalau data analysis tadi misalnya teman-teman yang udah biasa pakai blog gitu kan pasti ada google analyticsnya gitu atau teman-teman yang punya website gitu itu bisa lihat di social media juga kan di instagram ada insightnya juga analyticsnya gitu facebook semuanya twitter juga bisa ada insightnya apalagi kalau udah diubah ke bisnis kan itu ada analyticsnya nah itu teman-teman bisa lihat dari past behavior ya atau perilaku sebelumnya teman-teman selama ini udah bikin konten liat konten mana sih yang paling banyak engagementnya gitu itu kalau dari diri sendiri gitu tapi kalau dari dari sekitar kita juga bisa ngakukan digital media listening sederhananya sebenarnya kita mengkonsumsi atau melihat trend di social media atau di web dan blog gitu jadi apa sih yang lagi trending apa yang getting links tuh maksudnya misalnya konten-konten apa sih yang banyak di klik kemudian ngasih link ke tempat jualan terus keyword apa sih yang lagi rame orang-orang tuh lagi lagi nyari keyword apa yang lagi banyak dicari tuh apa terus kalau di social media tuh kayak siapa follow siapa terus mereka tuh ngomongin apa dan teman-teman dia tahu nih target marketnya dalam mahasiswa misalnya cari aja misalnya contoh mahasiswanya oh mahasiswa zaman sekarang itu misalnya mereka tuh biasanya follow siapa sih influencernya oh influencernya si ini ini biasanya mereka ngomongin apa sih topik apa sih yang biasanya menarik gitu nah itu bisa buat benchmark gitu sebagai insight gitu buat teman-teman nanti ketika crafting content terus bisa juga ngeliat brand lain misalnya teman-teman ada nih misalnya Gita gitu ya kan tadi mau minuman dingin misalnya salah satunya kopi gitu bisa lihat misalnya kalau brand-brand besar tuh kontennya seperti apa gitu kayak janji jiwa tuh ngapain sih atau starbucks tuh ngapain sih di kontennya gitu bisa dilihat sebagai inspirasi gitu walaupun mungkin gak langsung dicontoh ya tapi jadi tahu gitu oh kompetitor atau yang brand yang kita look up to tuh ngomonginnya apa gitu baru udah kita masuk ke content planning nah si content planning ini penting buat teman-teman karena apalagi yang masih sendirian ya yang masih sendirian kan gak punya tuh copywriter gitu ya boro-boro desain grafis mungkin belum punya videographer gitu mungkin belum punya nah si content calendar ini penting buat teman-teman juga alokasi tenaga gitu misalnya satu bulan itu teman-teman fokusnya ke objektifnya misalnya teman-teman eh aku tuh mau produk mau kenali produk aku terus karena produk aku cheesecake kayaknya cocok nih di deket-deket valentine misalnya gitu berarti aku mau bikin kontennya disitu misalnya kita mulainya di tahun itu bulan Februari gitu atau ini nih kan kita mau Ramadan aduh Ramadan kayaknya pas deh buat ngenalin makanan baru gitu produk baru aku gitu enaknya di kapan ya gitu jadi tidak jangan langsung fokus ke oh seharus bikin tiga seharus bikin lima gak kayak gitu jadi di dilihat dalam sebulan kira-kira ada event apa aja yang teman-teman bisa tap in dan sesuai sama produk teman-teman nah disitu baru bahas kira-kira kontennya mau apa gitu jadi jangan dulu fokus ke kuantitas gitu kita fokusnya ke kualitas dulu aja sama kesesuaian sama objektif yang teman-teman mau sampaikan gitu makanya si editorial kalender sama konten plan ini penting kontennya mau apa aja di kapan gitu terus fokus ke tadi targeted keywords gitu nah misalnya kita kan kalau mau jualan kita gak bisa ambil semua keyword ya kita fokus aja ke keyword yang menurut kita paling relevan sama produk kita gitu misalnya cheesecake oh cheesecake tuh kita mau fokus keywordnya apa ya cheesecake enak cheesecake murah cheesecake apa gitu misalnya cheesecake istimewa atau cheesecake kemasan gitu kan kita cari keyword apa aja yang kita mau own gitu yang mau nempel ke produk kita gitu jadi kita fokus ke situ dulu terus liatin juga user experience apa sih user experience itu tuh gimana experience user ketika melihat konten kita gitu misalnya kita di social media gitu nah experience-nya tuh gimana kalian harus cari tau kalau target market kalian tuh biasanya menggunakan social media itu kayak apa apakah mereka fokus ke story di instagram atau ke feed atau mereka suka ngeliat highlights atau oh ternyata customer aku tuh di twitter gimana sih orang-orang di twitter usernya gitu jadi ketika kita tuh tidak bisa bikin satu konten kemudian disebar ke semua channel gitu karena setiap channel tuh behaviornya beda-beda jadi teman-teman harus fokus ke user experience tiap channel itu nah ini quality not quantity jadi yang tadi aku mention ya jangan dulu fokus kayak aduh seharus bikin 10 konten gitu enggak fokus ke kualitas dulu aja supaya learningnya juga banyak jadi dari satu konten nanti teman-teman lihat oh orang tuh engage apa enggak suka apa enggak komen apa enggak gitu jadi selalu belajar dan memperbaiki dari konten yang sebelumnya nah baru deh kita masuk ke konten creation konten creation ini juga ada beberapa tipe ya teman-teman nih tipenya tuh misalnya ada awareness ada leads ada conversion jadi kalau di awareness ini adalah dimana kita benar-benar fokus ke benefit untuk user misalnya tadi cheesecake gitu ya konten awareness buat usaha cheesecake itu misalnya kita ngasih tau oh tepung seperti apa sih yang paling cocok buat bikin cheesecake atau ada berapa macam sih cheesecake terus kayak berapa sih perbandingan cheese sama cake-nya gitu misalnya atau jenis-jenis cheesecake yang lagi viral gitu jadi kita benar-benar fokus ke informasi supaya orang itu suka dulu gitu sama konten kita gitu sesuai sama yang mereka cari gitu apa aja sih orang-orang yang orang customer kita yang pengen tau dari cheesecake gitu itu awareness jadi mereka tau dulu kita ada gitu kemudian kalau leads content itu kita bisa mulai ngomongin produk kita gitu misalnya kayak 10 rekomendasi cheesecake dimana misalnya di Jogja gitu terus salah satunya produk kita nih kita juga jualan kamu bisa cobain gitu atau kita mau kasih tau 10 jenis cheesecake yang bisa dibikin dalam 10 menit terus kalian bilang daripada nunggu 10 menit mendingan ordernya kita aja langsung jadi misalnya kayak gitu ya jadi kalau leads itu kita udah leading customer kita untuk tau atau cobain produk kita nah kalau conversion itu konten yang lebih to the point to the point tapi disini sifatnya bukan advertising ya tapi lebih kayak kayak benefitnya misalnya kalian kasih tau eh cheesecake buatan kita tuh misalnya bisa bisa order personalized gitu atau betungnya macam-macam atau bisa bisa pilih tepungnya yang kan biasanya ada yang alergi atau apa gitu ya terus kalian bilang langsung aja pesan-sekarang lagi ada diskon 10% gitu misalnya atau kalau tiap hari Rabu ada diskon berapa loh gitu jadi konten yang tetap dibikin semenarik mungkin dan ada informasinya misalnya tadi yang tadi aku mau sebutin tuh gluten free gitu misalnya eh ini ada gluten free atau low calorie kenapa sih kenapa sih low calorie itu penting buat kamu gini-gini nah salah satu produk yang low calorie juga bisa beli di kita dan kita lagi diskon setiap hari semen kayak gitu jadi untuk yang conversion itu langsung nawarin produk kita oke sampai sini ada pertanyaan gak di chat udah ada pertanyaan belum oke coba silahkan ya kalau ada pertanyaan yang terkait sama yang aku udah mention tapi kalau emang ada pertanyaan di luar itu nanti mungkin aku bahas di Q&A oke ini ada pertanyaan nih dari Marwah menarik terkait tadi ya feedback atau engagement kita mungkin bisa balik dulu slide-nya ke sini ya tadi ya ini engagement kali ya engagement oke kalau biar pembeli ngasih feedback di IG itu kita gimana ya soalnya pembeli jarang mau nge-up ke IG padahal sering beli gitu iya benar-benar jadi yang teman-teman harus tahu memang customer itu sulit di-evok ya kayak sulit diminta sesuatu karena mereka itu sudah sangat terbiasa dibombardir dengan berbagai berbagai apa ya kita minta mereka isi survei gitu dan mungkin bukan dari brand kalian ya tapi kan mereka tidak hanya mengonsumsi brand kita gitu dia juga dapat exposure dari brand-brand lain diminta isi survei ditanya ini ditanya itu gitu kan sebagai customer dan consumer itu makin kesini jujur semakin males gitu kayak pengen semua itu praktis dan tidak intruding kalau menyulitkan buat saya saya pindah ke yang lain gitu kan ya sayangnya seperti itu kenyataannya nah ada beberapa cara sebenarnya supaya kita menarik customer buat komen gitu kita ngomongin social media misalnya di instagram gitu ya untuk brand-brand yang memang ada budgetnya gitu biasanya makanya kalian sering lihat misalnya brand-brand besar gitu ya kayak shopee gitu atau lazada gitu ya atau mungkin starbucks gitu ya kadang suka ngasih giveaway gitu atau diskon khusus atau bahkan barang gitu sebagai hadiah supaya orang engage gitu itu emang cara yang diakui paling cepat gitu dulu juga aku pernah melakukan itu gitu di Bukalapak karena kita mau nyari engagement waktu itu aku bagi-bagi iphone gitu ayo buat cuman pertanyaan simple jawab nanti dapet iphone gitu itu sangat-sangat efektif tapi sementara jadi ketika ada hadiahnya orang akan komen ketika hadiahnya tidak ada mereka pun pergi gitu dan kadang orang-orang yang komen ini bisa jadi bukan customer kita mereka memang quiz hunter aja gitu jadi ini tuh bisa jadi sebuah trik kalau memang ada budgetnya dan emang kita mepet banget harus dapetin engagement tapi kalau untuk UMKM atau kita entrepreneur gitu bisnis kita fokusnya lebih ke value gitu kita tuh ngasih konten yang benar-benar bermanfaat gitu buat user sehingga mereka engage dan mereka akhirnya akan komen gitu kalau mereka suka sama kontennya mereka pasti komen gitu atau misalnya mereka tuh belum komen karena tidak ada CTA-nya atau call to action-nya kita bisa coba beberapa call to action ini juga tergantung people customer-nya ya kadang kita call to action-nya kayak ayo komen di bawah atau kayak menurut kamu gimana sih ada pendapat lain enggak menurut kamu salah apa enggak atau kalau kamu gimana gitu ya hal-hal yang call to action itu namanya CTA gitu jadi kita bisa coba trik itu tapi bisa juga setelah kita pakai ngasih CTA gitu kita bikin konten yang engage yang menurut kita engage tapi orang tetap enggak komen nah kalau kayak gitu kita juga bisa nanya gitu nanya langsung ke customer kita kalau memang ada waktu ya misalnya kita DM kenapa sih enggak pernah komen di kita kita mau tahu dong alasannya yang gitu-gitu jadi memang sifat customer itu beda-beda dan produk kita tuh belum tentu belum tentu sama misalnya kita ngeliat page orang lain terus banyak komennya terus yang kita enggak gitu karena tipe behavior customer-nya bisa jadi beda jadi kita harus cari tahu gitu kalau customer kita kayak gimana gitu oke kita lanjut dulu ya next-nya adalah kita fokusnya ke oke ini ini ada beberapa beberapa contoh nih beberapa contoh ada di luar dan di dalam tapi emang kalau si content marketing ini khususnya di luar itu mereka sangat fokus di website dan blog kenapa karena orang itu search gitu ya dan search itu kemungkinannya lebih algoritmanya tuh lebih mungkin buat ditemukan gitu dibanding misalnya di social media gitu karena di social media kadang lebih scatter gitu ya kalau kita search pun bisa jadi enggak langsung ke kita duluan gitu kan persaingannya berbeda dan nature-nya berbeda mungkin kalau teman-teman di social media itu nature-nya lebih suka yaudah mereka follow orang-orang yang mereka tahu atau follow influencer yang di follow sama temannya gitu misalnya jadi kemungkinan untuk di follow dari brand baru itu akan lebih sulit gitu apalagi sekarang algoritmanya si Instagram kan berubah juga gitu berubah-ubah terus belum tentu ketika ketika kita udah sering udah di follow pun belum tentu kita akan masuk ke feed-nya mereka gitu itu bisa terjadi gitu kalau mereka udah lama enggak nge-click page kita gitu jadi memang nature-nya itu berbeda kan tiap channel nah sehingga untuk beberapa produk itu fokusnya di blog gitu supaya ketika di search itu muncul nah ini ada beberapa contohnya greenfields ini dia fokusnya ke resep jadi kalau bisa lihat ini dari UX-nya simpel banget ya kayak enggak aneh-aneh gitu bener-bener foto resep dan desainnya juga sangat-sangat simpel gitu karena mereka mereka tahu kalau orang yang suka masak dan mereka nyari resep mereka tuh enggak nyari keribetan mereka nyarinya beneran foto makanan yang kayak apa resepnya apa to the point gitu itu itu mereka tahu gitu user mereka tuh fitunya seperti itu customer-nya terus ada juga ini ini yang Indo ya ini craft craft juga fokusnya di resep gitu jadi langsung mereka juga foto resep foto resep gitu tidak tidak heboh malah kalau yang tadi kita bisa lihat kalau greenfield itu masih ada placement-nya branding-nya gitu ya jadi produk mereka tuh selalu selalu muncul gitu di fotonya gitu nah tapi kalau craft itu fokusnya ke makanannya langsung dan makanannya juga lebih makanan yang lebih familiar mungkin ya yang lebih mudah dibuat gitu nah ini ada contoh juga ini ini ada contoh dimana sebuah produk beverage tapi tidak fokus ke makanannya gitu jadi ini adalah salah satu contoh konten marketing yang banyak dipuji orang gitu ya si Red Bull itu kalau di kita di kita tuh apa ya di kita juga ada kerating bank ya aku gak tahu apakah masih dijual di kita dengan nama kerating bank atau udah danti Red Bull juga tapi kalau dia karena dia kan suplemen gitu isalnya minuman yang menambah energi gitu nah dia fokusnya ke extreme sport gitu jadi semua kontennya dia tuh justru fokusnya ke extreme sport dan gak ngomongin si Red Bullnya gak ngomongin ini manfaatnya ini rasanya kayak gini gak mereka jualannya di value gitu Red Bull itu ngasih lo energi lebih sehingga terkait sama kayak atlet-atlet extreme sport gitu jadi itu branding yang mereka mau bangun di konten marketingnya terus ini juga ada jadi dia itu jualan berbagai produk alat makan gitu ya kayak alat masak dan alat makan tapi dia fokus di blognya itu foto-foto cantik kayak gini ada juga artis wawancara artis yang suka masak gitu mereka fokusnya ke situ tapi nanti pas di klik itu ada langsung kayak gini shop now gitu belanja beli barang-barang yang bisa dilihat di situ nah ini salah satu yang aku bikin waktu dulu ya buka review gitu yang tadi sempat dimention masih ada sampai sekarang kalau teman-teman nyari review.bukalapak.com nah disini juga kita ada kategori yang fokusnya ke makanan karena di Bukalapak juga jualan makanan disini bisa teman-teman lihat ketika cari ketika keywordnya di Google cara membuat popcorn yang gampang itu tuh si Buka si Buka Review ini muncul gitu sebagai salah satu pencarian dibanding terus bersanding sama media gitu kayak detik itu kan makanan kumparan eh sorry media kumparan itu media terus cook cat juga itu media yang isinya resep gitu kan nah si Buka Review ini sebagai effort content marketing dia muncul juga gitu cara membuat popcorn yang gampang dan ini fokus ke informasi ya tips gitu nanti setelah masuk kita akan tawarin gitu produknya eh bisa beli loh di Bukalapak gitu tapi ada juga konten-konten yang review kayak gini gitu itu contohnya terus ini juga salah satu contoh yang dilakukan di tim aku di Gojek kemarin tahun ini eh tahun lalu udah 2021 tahun lalu nih kita bikin kilas balik jadi kalau teman-teman yang pakai Gojek aku nggak tahu apakah kalian dapet ini apa nggak di Desember kemarin jadi kalau user ketika user Gojek klik di sini nanti akan dapat salah satu konten yang ngeliatin dia itu di tahun kemarin paling banyak paling banyak belanja apa gitu beli apa gitu nah mungkin kan buat sales kayak bikin konten ini tuh terus bikin orang belanja emang kayak gitu kan mikirnya tapi dari datanya adalah orang-orang setelah baca ini dan mereka suka sama kontennya mereka jadi transaksi juga gitu jadi memang mungkin tidak direct gitu tapi di sisi lain karena kita udah ngasih value yang bikin orang suka sama produk kita atau brand kita orang jadi lebih percaya dan akhirnya transaksi gitu gitu itu beberapa contohnya nah mungkin sekarang kita bisa ke sesi tanya-jawab ya karena aku merasa ini pesenanya banyak jadi mungkin lebih banyak yang pengen langsung nanya gitu yang terkait sama masalah atau apa sih yang pengen kalian tahu gitu sekarang jadi mungkin kita boleh masuk ke sesi tanya-jawab ya ya silahkan teman-teman yang mau bertanya boleh wave hand boleh juga di kolom chat ini ada beberapa pertanyaan Kak Astri di kolom chat oke coba aku lihat dari Kak Analia dari Kak Olvian oke ini ada pertanyaan dari Analia tadi ya Analia tuh ya hashtag itu ngaruh banget gak ada yang sekali post apa ada jumlah hashtag maksimalnya oke ini mungkin fokusnya ke Instagram ya jadi yang tadi aku bilang Instagram sebenarnya gak cuman Instagram sih kayak Instagram Twitter Google gitu itu semuanya mereka tuh punya punya algoritma gitu jadi algoritma itu cara matematis gimana mereka menentukan sebuah keputusan misalnya kayak menentukan konten apa yang ada di halaman mana atau ketika dicari itu yang muncul siapa duluan gitu itu algoritmanya nah karena mereka itu pemilik channel ini mereka tuh punya kewenangan kapanpun mengganti algoritmanya jadi kalau buat teman-teman yang fokus channelnya itu di sosial media kalian harus follow orang-orang yang memang ekspertis di sosial media gitu tapi ekspertis ini bukan influencer ya tapi orang-orang yang memang pekerjaannya atau ekspertisnya di bidang itu gitu biasanya kalau di sosial media bisa cari digital marketer gitu jadi mereka itu adalah orang-orang yang fokus ke ngejain jualan gitu ads ataupun konten di di sosial media ataupun di google ads itu digital marketer namanya nah hashtag ngaruh apa enggak itu tergantung algoritma yang sedang berlangsung karena setelah aku dulu itu sangat-sangat ngaruh di awal-awal di awal-awal hashtag itu sangat ngaruh dan dulu itu orang dulu itu misalnya 3-4 tahun lalu orang itu behaviornya masih mau nge-click hashtag jadi kalau kita melihat postingan terus kita mau nge-click hashtagnya nah tapi sejauh yang aku tahu belakangan kalau dari diskusi teman-teman digital marketer jujur kalau di instagram itu udah gak terlalu ngaruh apalagi algoritma terbarunya si instagram instagram udah sama facebook mereka itu semakin algoritmanya tidak terlalu supporting atau membuat kita itu lebih sering muncul di feed orang khususnya ketika kita bisnis karena mereka mau ngegedein ads jadi kan ada instagram ads facebook ads nah itu tuh memang lebih works tapi kan itu ada budgetnya jadi ada kita harus punya budget khusus buat ads nah kalau dari diskusi yang aku sering dengar dari teman-teman digital marketer belakangan tuh kayak gitu jadi mereka memang lagi fokus ke ads Facebook dan instagram ads nah di kita juga kalau internally jujur kita punya budget alokasi untuk itu karena kita tahu behaviornya dan algoritmanya udah gak terlalu mendukung kalau kita mau organik bahkan kalau orang follow kita tuh belum tentu dia akan ngeliat feed kita persaingannya ketat karena juga algoritmanya lebih mendukung si ads tadi tapi ini boleh dikonfirmasi lagi ya coba cari-cari informasinya kalau setahu aku tuh sekarang hashtag yang masing-masing ada tuh di tiktok teman-teman gak tahu deh apakah kalian udah mulai jualan di tiktok apa enggak tapi hashtag di tiktok itu lebih worth untuk saat ini algoritmanya terus kalau dari pengakuan beberapa content creator di tiktok juga lebih lebih cepat dapetin community untuk di tiktok dibandingin di instagram saat ini jadi tergantung tapi lagi-lagi balik lagi ke tipe customer yang teman-teman mau sahar itu ada di mana kalau memang mereka ada tiktok why not cobain aja di tiktok untuk ngenalin produknya gitu terus tadi Anu kalau ada pertanyaan lanjutan langsung di chat aja ya terus ada pertanyaan dari Olfian kira-kira cocok buat nge-post IG itu jam berapa post diliat banyak orang oke jadi kalau jam itu juga again behavior orang itu berubah-ubah kalau kalian menurut aku tuh kalian bisa dapat infonya dari dua perspektif yang pertama internally maksudnya selama ini ketika kalian bikin konten itu makanya konten planning itu harus itu jadi penting banget jadi kalian catet misalnya oh hari apa jam berapa aku posting apa dan itu tuh harus ada strateginya misalnya oh aku jualannya tadi misalnya contohnya cheesecake kayaknya aku mau coba posting di sore supaya mereka bisa beli cheesecake-nya misalnya di malam misalnya kayak gitu nah itu kalian lihat dan dicatat harus tercatat again misalnya hari Senin posting jam segini objektifnya karena mau coba lihat ini kayak eksperimen gitu terus lihat bener gak orang banyak yang like banyak yang komen terus yang order berapa jadi dilihat dan dicatat nah lama-lama kalian akan punya data bahkan itu juga yang dilakukan di perusahaan besar misalnya di aku juga gitu jadi kita tiap posting itu kita punya jadwal kemudian kita punya learning karena behavior orang itu berubah-ubah karena misalnya dulu aku pernah dapet informasi jadi kalau untuk brand bisa kita langganankan langganan insight dari berbagai perusahaan atau berbagai tools untuk sosial media ataupun untuk web atau blog jadi kita akan dikasih notifikasi belakangan hari Rabu lagi banyak orang itu engage hari Rabu jam 3 sore tapi itu overall in general belum tentu relevan sama customer kita misalnya in general itu orang yang pilih Instagram adalah mahasiswa biasanya mereka English Rabu jam 3 tapi misalnya target market kita bukan mereka kan bisa jadi gak relevan jadi tadi sorry ya jadi tadi pertama internal insight dari learning atau apa aja sih info-info insight yang kalian dapetin dari data kalian sendiri sebelumnya kalau belum punya data cobain dulu berarti kalian yang tadi yang penting itu adalah terjadwal itu tadi jadi kalian itu melakukan sesuatu gak random tapi emang ada tujuannya jadi oh cobain hari Senin oh cobain hari Selasa cobain hari Rabu gitu aja terus jadi semua effort yang terkait sama konten itu kita harus selalu ngeliatin performanya gitu jadi performa minggu lalu gimana oh berarti minggu ini aku gini dua minggu lalu gimana oh berarti aku gini jadi tidak ada tidak ada kayak tidak akan ada ya aku rasa kalau ada ada marketer yang bilang oke Instagram posting sehari tiga kali jam segini jam segini jam segini itu kayaknya gak ada data pendukungnya deh karena behavior orang beda-beda dan berubah misalnya di bulan ini tuh orang paling engage hari ini jam segini tapi misalnya karena semua brand tahu informasinya itu dan melakukan itu orang jadi pindah gitu behaviornya gak gitu lagi jadi again pertama ngelihat data kalian sendiri kedua coba browsing insight dari ahlinya gitu biasanya tuh banyak orang yang nge-share soal social media gitu kayak algoritmanya tuh sekarang kayak gimana sih gitu jadi karena kita memang mau usaha di channel itu kita harus kenalan sama channel itu dan keep up gitu karena informasinya bisa jadi sekarang hari ini nih aku bilang oh hashtag tuh belakangan gak terlalu berlaku nih di Instagram karena mereka kan lagi fokus ke ads-nya tapi misalnya dua minggu lagi bisa jadi berubah karena mereka dapet learning nih oh ternyata kalau kita push di ads tuh orang malah gak nge-ads di kita misalnya kayak gitu ya jadi kalian harus keep up terus gitu sama apa sih yang berlaku di channel yang kalian lagi fokus terus media yang cocok buat kita bisa dapet engagement itu bukan media sosial aja ya bisa gak kak rekomen ini platform buat kita bikin konten produk buat makanan atau tekstil oke jauh ya dari makanan ke tekstil oke jadi pertama kita coba aku mau balik lagi ke slide yang ini ya nah disini teman-teman bisa lihat yang paling atas adalah know what your audience either wants atau where are they gitu kan jadi pertama itu yang harus kalian ketahui adalah target marketnya jadi jangan pikirin dulu channelnya jadi jangan pikir aduh aku mau jualan aku harus bikin TikTok Instagram Twitter Facebook blog website jangan ke situ dulu cari tahu dulu teman-teman tuh mau jualannya ke orang yang seperti apa siapa yang mau jadi target marketnya itu siapa terus cari tahu mereka itu aktifnya dimana jadi misalnya oke mau jualan contohnya yang lain deh ya misalnya mau jualan tekstil tekstilnya tuh apa sih misalnya mau jualan kain kain batik gitu nah kain batiknya tuh modelnya kayak apa sih oke kain batiknya tuh modelnya lebih lagi modern nih lebih modern gitu bukan kain batik kondangan gitu tapi kain batik yang lebih fashionable atau lebih bisa dipakai sehari-hari oh orang-orang yang bisa pakai kain batik gini terus harganya misalnya harganya oh harganya range-nya lumayan nih dari 50 ribu sampai 300 ribu lumayan lah gak tau mahal gitu tapi ternyata sayangannya tuh ada yang jualan kain batik 10 ribu gitu oh berarti aku gak murah-murah banget ya jadi harus segmenin oh oke misalnya middle class terus pekerja karena biasanya banyak nih yang pakai batik ke kantor tapi pengen stylist gitu misalnya nah cari tau mereka tuh biasanya aktifnya dimana apakah di tiktok apakah di instagram nah teman-teman fokusnya disitu gitu atau ternyata oh orang-orang yang nyari tekstil ini lebih banyak browsing gitu oh yaudah di blog aja gitu kalau emang teman-teman punya banyak tenaga gitu ya tenaga baik teman-teman sendiri kalau udah punya tim mungkin bisa ya ada di sosmed ada di blog ada di youtube tapi kalau buat teman-teman yang masih fokus masih merintis gitu ya belum punya banyak tenaga fokus aja di channel yang menurut teman-teman customer kalian ada disitu jadi gitu jadi gak bisa bilang oh media sosial media aja gak cukup gitu bisa jadi cukup tergantung lagi-lagi audiens teman-teman atau target market teman-teman itu ada dimana sama balik lagi ke tenaga teman-teman adanya segimana gitu karena jangan sampai dipaksain bikin konten banyak tapi kemudian udah bikin dicuekin gitu gak dilihat engagementnya gimana feedbacknya gimana gitu karena yang paling penting adalah ketika kita bikin konten itu kita dapat insight gitu dari konten itu oh works apa enggak kalau enggak works kenapa kalau works kenapa gitu jadi semakin hari kita semakin bagus gitu bikin kontennya itu ya tadi pertanyaan dari Mei Yulianti terus ada pertanyaan dari Adelia kita harus tahu audiensnya siapa ada tipsnya gak untuk menentukan audiens apalagi untuk bisnis yang baru mulai dan masih merabah-rabah siapa aja yang akan tertarik sama konten kita terima kasih oke jadi tips untuk mengetahui audiens adalah pertama adalah positioning produk yang kita jual misalnya kita mau jual apa itu harganya berapa itu yang paling bisa membantu kita ya karena dari harga tuh kita jadi kebayang kira-kira siapa nih yang kayak apa nih yang bisa beli gitu terus setelah dari harga adalah si jenis produk yang kita jual gitu itu tuh biasanya lebih nge-trend di kalangan mana gitu nah tapi itu juga kita bisa trial and error karena kadang kita kan kita udah udah cari tau nih terus kita punya asumsi oh asumsinya di kalangan ini mahasiswa gitu yang paling bisa beli produk kita tapi kita juga bisa tes dengan punya beberapa segmen misalnya kita menyasar beberapa segmen nih misalnya mahasiswa anak SMA sama pekerja gitu terus kita bikin konten yang sesuai sama masing-masing template ini kita lihat mana yang paling engage dan kita lihat mana yang paling banyak beli gitu nah dari situ kita akhirnya akan tau gitu sebenarnya target market kita tuh siapa karena kadang bisa kejadian juga target market yang kita sangka paling cocok itu ternyata tidak sesuai sama realitasnya gitu itu juga bisa jadi jadi menurut aku emang harus dicoba pertama cari tau dulu kesesuaian sama produk kita ya itu dicari tau dulu tapi kalau kita masih merasa ada oh ini bisa dijobsin tapi kesini juga cocok gitu nah itu bisa di trial gitu emang gitu tadi yang tadi aku bilang kadang yang kita merasa benar itu belum tentu belum tentu benar gitu nah misalnya dulu nih pengalaman di di tempat kerja aku pernah bikin konten terus disasarkan ke misalnya kontennya itu fokus waktu itu kita mau ngikronin bukan ngikronin ya ngenalin sih atau ngajak orang buat nyobain produk baru kita gitu fitur lah ya fitur baru gitu di Gojek namanya GoClub gitu GoClub itu kayak loyalty program tapi di awal kita ngenalinnya sebagai sebuah gaya hidup gitu kayak yuk join GoClub supaya bisa ngerasain hidup ala anak sultan gitu karena waktu itu trennya itu lagi anak sultan gitu dan kita merasa audiens kita adalah orang-orang yang emang sangat-sangat mengonsumsi sosial media gitu jadi istilah anak sultan tuh mestinya langsung ngerti gitu cuman setelah kita jalanin nih kontennya banyak feedback yang kita dapet kayak bayar gak sih boro-boro jadi anak sultan apa aja jajan aja susah misalnya gitu-gitu terus kita dapet feedback oh ternyata kita tuh harus gak bisa gitu ngenalin sesuatu langsung ke efeknya kita harus ngenalin dulu ini tuh apa gitu jadi kita ganti deh strateginya saat itu nah kayak gitu-gitu itu juga tetap terjadi gitu di brand besar jangan khawatir gitu ya karena oh kita baru mau mulai mau mulai usaha nih kemudian kayak aduh bingung banget tentuin target marketnya gitu cobain aja pertama dari yang kalian tahu cobain sasar kalau emang feedbacknya kurang sesuai sama yang kalian mau cobain yang di feedback itu kalian kerjain gitu makanya itu yang penting dari content marketing itu adalah yang tadi si engagement new ideas sama trust gitu jadi salah satunya new ideas itu kan jadi tolong dicoba dulu ya mungkin tadi mei kalau ada pertanyaan lanjut eh bukan mei tadi ada lia ya oke kalau masih ada yang kurang jelas ada pertanyaan lanjutan silahkan terus ada pertanyaan lagi dari Alice apakah konsistensi kita dalam membuat konten akan menambah pertumbuhan brand atau platform yang kita bangun karena ada beberapa brand yang bikin konten bagus tapi tidak grow secara signifikan itu bagaimana ya apa ada strategi lain yang harus dilakukan aku pengen tahu dulu sih sebenarnya beberapa brand yang bikin konten bagus tapi tidak grow secara signifikan itu misalnya seperti apa dan kasusnya kayak gimana gitu karena karena kadang mungkin kita lihat dari luar atau mungkin aku gak tau ini Alice apakah dari pengalaman pribadi gitu apakah ngeliat ngeliat langsung analitiknya atau gimana gitu atau berasumsi gitu mungkin pertanyaan pertamanya adalah konsistensi dalam membuat konten akan menambah pertumbuhan brand yes konsistensi itu harus gitu karena kalau kita random kadang bikin kadang enggak gitu dari segi misalnya ya kita kasih contoh deh kalau dari blog misalnya kalian bikin blog terus kadang bikin kadang enggak itu akan mempengaruhi SEO gitu karena salah satu algoritmanya adalah keseringan seberapa sering si halaman tersebut terupdate jadi itu akan ngaruh mungkin enggak kelihatan ya sama kita tapi itu kelihatan nanti di performance-nya itu kelihatan kalau kita bikinnya tidak rutin gitu itu kalau dari blog atau misalnya kalau dari social media user itu udah biasa gitu misalnya ngeliat kita bikin oh ada konten kadang semenus kali dua menus kali tapi kemudian tiba-tiba enggak ada terus ada lagi enggak ada lagi kalau tidak konsisten itu juga akan memakai psikologis user jadi ini kok enggak konsisten banget beneran bikin enggak sih misalnya makanya kalau teman-teman lihat konten kreator gitu di youtube khususnya mereka akan bilang kita posting setiap hari kamis atau kita posting Senin, Rabu, Kamis jadi user itu udah ada ekspektasinya mereka tahu oh aku kalau mau lihat konten dia tiap hari ini atau dia semindus kali pasti punya konten baru jadi konsistensi itu harus sih konsistensi ini bisa dari segi waktu bisa juga dari segi style misalnya visualnya cara kita berkomunikasi itu juga konsisten nah ini aku penasaran sih sebenarnya ada beberapa brand yang bikin konten bagus tapi tidak growth secara signifikan nah ini tuh aku pengen tahu lebih lanjut sebelum aku bikin statement takutnya salah ya maksudnya konten bagus itu menurut siapa seperti apa kontennya tidak growth secara signifikan itu di sisi apa apakah followersnya karena bisa jadi brand itu gak fokus di followers lagi karena algoritma dan berbagai apa ya monopoli dari tiap channel bisa jadi gak fokus ke situ lagi mungkin atau dia pindah ke TikTok kita gak tahu jadi kalau emang kita ada insight internalnya itu akan lebih oke sih jadi lebih lebih clear gitu masalahnya apa terus ada dari Laila Katerina ketika buat konten marketing perlu membuat media sosial misalkan Instagram atau Facebook yang baru untuk audiens setarik merek produk kita sedangkan budget untuk iklan lumayan besar dan kita dalam posisi merintis bisnis kita strategi harus gimana nah tadi yang sempat aku mention ya Laila mungkin ini penanyainya tadi juga ya aku baru baca jadi jangan fokus dulu ke channelnya apa fokus ke usernya kita dulu customer kita tuh adanya dimana gitu jadi fokusnya ke situ sorry ya kalau ada suara-suara beristik tolong kasih tahu di chat kalau suara aku kurang jelas oke Facebook atau Instagram baru maksudnya ini baru itu bukan personal account gitu kali ya apakah harus pakai personal account atau enggak gitu nah kalau ini juga sebenarnya pilihan pilihan cukup personal ya karena aku tahu ada ada salah satu kenalan aku dulu juga dari sesi kayak gini dia jualan tas ya tas dari kulit asli gitu tapi dia memilih channelnya Instagram pribadi dia karena dia mau menggabungkan antara persona dia sebagai seorang desainer tapi masih belum terlalu desainer terkenal ya terkenal sih di Bandung aku kurang tahu apakah dia terkenal di tempat lain apa enggak tapi dia salah satu crafter gitu karena dia tuh bener-bener bikin desainnya sendiri terus dia punya beberapa penjahit sendiri gitu jadi dia mau mengkombinasikan antara personal personalnya dia personality-nya dia dengan si produknya dia gitu sebagai edit kali gitu jadi dia memilih Instagram pribadi alasan lainnya adalah dia memang tidak mau hire social media manager atau social media spesialis gitu untuk itu karena dia belum punya budget ke situ dia lebih fokus budgetnya mendingan buat kualitas produknya dia gitu jadi dia pakai Instagram pribadi karena dia mau ngejalanin itu sendiri supaya dia lebih mudah jadi itu pilihan dan works-works aja gitu buat dia dia merasa dia itu works gitu buat dia tapi ada juga yang merasa aduh pengen dipisahin antara Instagram pribadi sama brand either karena tidak tidak align misalnya di Instagram pribadi kita kita tuh yang sifatnya mellow-mallow gitu misalnya tapi produk kita tuh ceria gitu misalnya sifatnya gitu jadi gak align bikin baru gak apa-apa nah tapi juga aku kurang paham hubungannya sama iklan gitu ya maksudnya bikin account baru atau enggak sama hubungannya sama iklan gitu tapi memang budget iklannya lumayan besar sehingga si konten marketing inilah jadi penting jadi teman-teman bikin konten yang memang sangat relevan bermanfaat buat user jadi user seneng dulu gitu ngeliat kontennya sebelum benar-benar beli gitu transaksi gitu oke channel disoinkan sama target market website itu kira-kira dipakai untuk target market yang kayak gimana oke website itu target marketnya lebih general gitu ya misalnya kalau teman-teman bisa lihat banyak produk-produk yang gede atau lebih general itu bikin website karena mereka maunya ketika di-search konten mereka atau produk mereka yang muncul gitu tapi bisa juga di salah satu yang aku tahu yang salah satu yang aku tahu adalah orang-orang yang nyari resep orang-orang yang nyari resep enggak akan nyari di Instagram karena ribet nyarinya iya nggak sih kayak aduh susah gitu tapi kalau yang suka masak itu mereka kalau nyari resep itu langsung browsing aja browsingnya adalah resep apa misalnya resep soto ayam gitu nanti mereka akan browsing langsung di Google itu bisa jadi website bisa jadi blog channel yang kita pakainya terus misalnya tips-tips deh cara ini cara itu misalnya teman-teman jualannya jasa foto gitu misalnya itu bisa kayak di blog juga misalnya jasa foto daerah mana itu nanti akan muncul atau misalnya teman-teman usahanya itu terkait sama jasa gitu ya itu orang-orang bisa browsing bahkan kayak makanan rekomendasi makanan itu orang-orang banyak yang browsing rekomendasi makanan daerah mana makanan enak dimana itu banyak yang browsing jadi target market seperti apa yang pakai blog atau website itu biasanya kalau teman-teman cari dari behavior mereka kebiasaan mereka kalau mereka kebiasaannya browsing lebih banyak browsing daripada di social media atau kadang di social media mereka itu tidak search cuman melihat feed aja jadi sesuai apa yang mereka follow aja itu mungkin lebih baik ke blog atau website terus oke ini ada Alice nambahin yang tadi pengalaman pribadi oke sejak algoritma ada namun audiensnya atau pemiliknya kurang biasanya harus diboos benar harus diboos dengan GA kolaborasi endorsement atau iklan apakah kewakilan konten itu bisa menarik audiens sekuat itu sehingga brandnya grow atau followersnya semakin bertambah oke pertanyaan bagus sorry ya ya sebenarnya kalau dari pengalaman memang iklan itu maksudnya boosting ya di boost gitu batanya di boost atau placement iklan di social media di either instagram atau facebook memang lebih efektif buat dapetin more yang lebih luas gitu audiensnya lebih luas gitu lebih works karena memang itu tadi yang algoritmanya persaingannya terus behavior orang gitu behavior orang itu mungkin gak terlalu banyak search gitu di social media tapi lebih ngeliat fit aja atau ngeliat apa yang diomongin orang lain gitu ya memang benar gitu terus kekuatan konten bisa menarik audiens sekuat itu sehingga brandnya grow atau followersnya semakin bertambah yes bisa-bisa aja cuman mungkin kita gak bisa ngebandingnya jadi apple to apple jadi kayak oh ini brand ini selalu pakai budget untuk nge-boost gitu yang ini enggak gitu jadi gak bisa dibandingkan apple to apple gitu karena mau gak mau ketika kita invest more ya we might gain more gitu jadi biasanya kalau brand yang udah gede itu biasanya kombinasi gitu ya mana yang organik mana yang di-boost gitu bahkan sekelas gojek pun kita masih pakai keduanya gitu ada yang organik ada yang di-boost tapi kita udah tahu mana nih yang harus di-boost mana yang organik aja gitu dari awal tuh udah direcanakan tapi kalau konten yang organik itu bisa gak sih kuat dan bikin brandnya grow bisa-bisa aja gitu karena emang ada beberapa konten yang tanpa di-boost pun dia bisa gede gitu bahkan viral gitu contoh yang yang konten-konten yang kita lihat deh yang viral gitu mereka kan tidak di-boost gitu ya tapi bisa aja viral karena kontennya itu sesuai sama apa yang dicari sama orang orang tuh lagi pengen ngeliat itu orang tuh suka gitu jadi sebenarnya bisa-bisa aja tapi again mungkin gak bisa dibandingin Apple to Apple ya kayak brand ini udah selalu di-boost yang ini enggak kemudian dua-duanya bisa sama gitu mungkin enggak seperti itu juga tapi kenyataannya ada juga konten yang gak harus di-boost itu bisa reach dapet reach yang oke engagement yang oke gitu dan bikin orang follow balik lagi ke value ya apa sih yang kita kasih di konten itu gitu kalau biasanya nih kalau dari pengalaman pribadi yang di-boost itu emang konten-konten yang bener-bener jualan istilahnya hard sell gitu eh cobain ini ada produk baru cobain nih gitu itu biasanya di-boost tapi konten-konten kita yang lebih kreatif gitu ya lebih ke konten marketingnya gitu ya lebih fun ada informasinya buat user terus ada manfaatnya buat user itu biasanya kita bikin organik gitu karena dengan kita effortnya lebih di kreatifnya gitu oke pertanyaan selanjutnya ada lagi nih dari Mei teman-teman yang lain kalau ada yang mau nanya silahkan ya ini kita sampai jam berapa sorry tim dari Great Edu kita sampai jam 3 lewat 10 oke jam 3 lewat 10 nih masih banyak kesempatannya langsung aja ya kalau ada yang mau nanya lagi kalau ada yang mau nanya langsung udah boleh loh oke ini ada pertanyaan dari Mei mau belajar untuk bikin konten yang menarik itu bisa dimana ya apakah ada web pertentu atau buku yang kakak rekomendasiin oke sebenarnya nih ya kalau karena kebetulan aku kan kuliahnya dulu S1 nya jurnalistik gitu ya jadi di ilmu komunikasi belajarnya jurnalistik jadi belajarnya emang nulis gitu selama 4,5 tahun jadi bukunya ada banyak tapi mungkin bukunya lebih ke buku kuliah gitu ya aku gak tau apakah itu akan menarik apa enggak ada basic ada basic writing gitu ada juga kreatif writing gitu ada macam-macam gitu bukunya tapi sebenarnya tips yang aku mau share disini buat teman-teman yang mungkin aduh udah sibuk ya kayak misalnya mau jualan mau jualan produk gitu produknya teman-teman sendiri yang bikin terus pegang sosial media juga teman-teman terus pembukuannya juga teman-teman deliverynya juga teman-teman gitu itu kan banyak banyak dilakukan oleh seorang entrepreneur apalagi yang lagi merintis sebenarnya cara bikin konten yang menarik itu adalah ini juga sebuah tips yang aku selalu share ke copywriter atau content writer aku yang baru join gitu ya aku selalu bilang sama mereka yang pertama hal paling mudah untuk bikin konten adalah niru nomor satu itu niru jadi nirunya bukan telekaan bukan copy paste gitu ya bukan mencontek gitu tapi be inspired gitu jadi teman-teman yang mau mulai baru mau mulai nulis sebelumnya gak ada background nulis atau bikin konten itu adalah mengkonsumsi banyak konten khususnya konten-konten menurut teman-teman bagus gitu kayak disini nih kalau di layar kan lagi muncul ya yang digital media listening gitu jadi digital media listening ini sebenarnya teman-teman mengkonsumsi berbagai konten gitu ngeliat misalnya di sosial media konten kayak apa sih yang rame yang bagus menurut teman-teman nah coba kalian bikin gitu dengan gaya seperti itu cocok kayak buat produk kalian gitu dicoba aja gitu misalnya oh kalau dia nulisnya gaya bahasanya gini coba deh aku bikin kalau buat produk aku gimana ya gitu atau oh produk ini bikinnya meme gitu kalau meme di produk aku gimana ya gitu jadi yang pertama adalah yang paling mudah adalah mencontoh gitu nyari contohnya coba bikin gitu tapi kalau untuk konten yang menarik websitenya apa menurut aku sih lebih fokus ke situ ya bisa kalau yang sifatnya aplikasi ya kecuali kalau teman-teman beneran mau jadi penulis atau mau belajar lagi tentang creative writing dalam artian secara akademis gitu tentu saja berbeda gitu tapi kalau untuk teman-teman yang nyari yang aplikatif itu aku beneran deh lihat contohnya coba bikin gitu lihat coba bikin lihat coba bikin gitu ini juga selalu jadi tips yang tadi aku bilang aku share ke teman-teman jadi teman-teman di tim gitu ya kalau ada yang baru join atau bahkan yang udah lama join tapi kemudian copywritingnya kurang oke ya aku langsung kasih contoh cobalah lihat brand ini kalau nulis ini gimana mereka nulisnya gimana gitu itu jadi lebih cepat gitu jadi teman-teman langsung lihat contoh bisa bikinnya kayak gimana gitu itu lebih aplikatif sih karena kalau kita beneran ngomong cara bikin konten itu kayak zaman aku kuliah itu sekian SKS gitu pertama kita belajar beneran belajar nulis apa namanya belajar nulis judul belajar nulis headline belajar nulis hook kalimat pertama setelah judul gitu terus cara bikin body text itu seperti apa gitu tapi sebenarnya kalau teman-teman sering mengkonsumsi konten yang menurut teman-teman bagus nanti lama-lama akan terlatih gitu asal dilatih oh cobain bikin cuman kalau yang bisa aku share nih buat teman-teman yang mau belajar nulis cobain nulis basic dulu kayak 5W 1H itu kayak who what where when how jadi kayak produk teman-teman itu apa yang siapa sih siapa sih yang lagi diomongin produk teman-teman gitu kan terus gimana gimana misalnya teman-teman mau ngejelasin ini ya misalnya kita contohin disini lagi misalnya cheesecake deh cheesecake terus mau ngenalin si cheesecake ini ke segmennya mahasiswa misalnya karena teman-teman ternyata jualannya dekat kampus ah fokusnya mahasiswa deh gitu terus misalnya mau bikin konten marketingnya oh mahasiswa ini sering banget bokeh sering banget bokeh terus kalau makan jadinya gak bergizi gitu misalnya atau boro-boro mikirin dessert deh gitu makan nasi atau sarapan aja susah gitu misalnya jadi teman-teman fokusnya bikin oh coba bikin konten tadi yang tempat aku mention kayak di kelas ini kayak 5 resep cheesecake gampang bisa dibikin dalam 10 menit misalnya atau 5 cheesecake budget budget gitu ya atau murah gitu itu bisa teman-teman kasih tipsnya nah itu jelasin as simple as 5W 1H gitu ya jadi siapa sih siapa produk teman-teman itu di mention terus gimana gitu how hownya itu jelasin oh ya cara bikinnya gimana tadi kan misalnya cara bikinnya terus where itu ya bisa bisa didapetin dimana gitu jadi simple cobain dengan menjelaskan secara deskriptif sesuatu yang simple dulu gitu baru nanti belajar oh biar lebih menarik gimana ya angle-nya apa gitu tapi bener sih menurut aku ya dan ini udah aku praktekin bertahun-tahun ke tim aku yang emang basicnya gak menulis itu adalah cari contohnya dan contohnya harus yang bagus jadi kalian fokus ke situ nanti lama-lama kan terlatih gimana sih nulis gitu walaupun tentu saja banyak ya kayak kelas-kelas kayak gini gitu ada juga kelas yang langsung content creating kalau yang hari ini kan memang lebih fokusnya strateginya gitu strateginya gimana sih kenapa sih sebagai entrepreneur kita harus terjun ke content marketing manfaatnya apa konten itu apa gimana cara bikinnya gitu kan nah mungkin teman-teman bisa join juga di kelas lain yang memang fokus langsung bikin gitu misalnya cara bikin artikel gitu atau cara bikin blog artikel atau cara bikin caption gitu itu sesuatu yang lebih langsung terjun gitu ya bukan di strateginya tapi sangat penting buat teman-teman tahu kenapa melakukan itu sebelum melakukan itu jadi penting banget gitu buat tahu di content marketing ini sehingga teman-teman tahu persis kenapa teman-teman alokasi tenaga untuk itu gitu karena emang ada benefit-nya gitu kalau untuk web tertentu mungkin aku bisa rekomendasiin ini ya May si content marketing institut tadi kalau aku sih suka belajar dari situ gitu tapi itu juga mungkin nggak langsung menulisnya seperti apa gitu cuman banyak contoh-contoh disitu yang untuk pemilik brand atau pemilik produk itu bisa contoh gitu semoga membantu ya terus yang lain sama-sama yang lain ayo ada pertanyaan lagi yuk 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 yang belum nanya masih ada 20 menit teman-teman mungkin masih ada pertanyaan gitu apa sih yang bikin penasaran tapi aku ngerti sih di awal-awal gitu ya kalau mau bikin usaha tuh dimana harus memulai gitu itu mirip sama sama ya semua profesi ya kadang aduh mulainya dari mana gitu kan makanya kita tahu audiens kita itu sangat penting jadi itu jadi membantu kita kita harus mulainya dari mana karena nggak mungkin kita tiba-tiba baru gitu terus semuanya dikerjain gitu ya bisa jadi nggak efektif juga gitu paling dari aku titinya adalah jangan dulu tadi ya berulang-ulang kali dikatakan tapi ini juga penting gitu dan ada feedback juga dari teman-teman yang emang entrepreneur gitu jangan dulu fokus di skalanya gitu atau di channelnya apa tapi fokusnya tuh ke user kalian tuh ada dimana gitu sehingga kalian fokus disitu dulu bahkan sekarang juga brand besar banyak yang mulai udah mulai agak meninggalkan gitu kayak Facebook gitu nggak dipakai lagi misalnya karena ternyata audiens kita nggak disitu kayak kalau dari pengalaman pribadi aku tuh dulu ketika aku di media di Bukalapak sama di Gojek tuh dulu kita pakai line gitu jadi kita jualan atau ngasih konten itu via line juga gitu cuman lama-lama kita ngerasa oh ternyata customer kita tuh nggak disitu mungkin anak yang di line sekarang anak SMP SMA gitu mungkin ya jadi customer kita ternyata nggak disitu akhirnya oh udah deh kita alokasiin tenaga kita berharga cuman sedikit terbatas jadi yaudah lainnya kita take out ternyata kita tuh di tiktok nih jadi sekarang kita mainnya tiktok gitu user kita tuh banyak di tiktok dan ketika kita bikin konten di tiktok itu justru kita sempat viral dan itu lumayan lumayan oke gitu padahal padahal kita nggak di boost gitu ketika itu kalau mungkin teman-teman pernah ngeliat kita kan ada 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 yayasan ya di Gojek ada yayasan ini sampel aja bukan bukan promo kan ini sebenarnya yayasan aja gitu jadi yayasannya tuh yayasan anak bangsa bingka karena covid ini jadi kita bikin yayasan untuk membantu mitra driver gitu dan keluarganya jadi salah satunya tuh aku tau banget karena ini aku ikutan sebagai salah satu mentor jadi kita punya campaign atau kegiatan dimana kita tuh jadi mentor anak-anak SM dari SD SMP SMA untuk mitra driver terus kita ngajarin ada kelas gitu jadi kelasnya tentang aku bisa mandiri aku bisa berpikir kritis gitu-gitu jadi soft skill terus ada juga kegiatan lainnya adalah ngasih beasiswa buat anak-anak mitra terus ada satu anak mitra nih yang bikin tiktok jadi dia bilang dia seneng banget karena dia dapet beasiswa itu gitu yaudah kita posting ulang di akun kita gitu dan ternyata bagus banget engagementnya dan itu kita bahkan gak jualan gitu kan kita gak jualan apa-apa tapi itu adalah sebuah effort CSR kita tapi kemudian karena orang-orang suka dan mereka juga jadi lebih trust sama brand kita oh ternyata gak cuman mikirin jualan ya ada juga gini itu juga mendukung gitu dan itu di tiktok gitu jadi oh kita bisa melihat di tiktok itu banyak banyak orang juga gitu calon customer kita nah mungkin teman-teman juga bisa 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 kayak gitu gitu jadi daripada mengerahkan tenaga teman-teman yang terbatas ke semua channel fokus dulu aja misalnya mau fokus dimana karena teman-teman percaya customer utama teman-teman ada disitu disitu aja dulu oke Kak Astri sambil nunggu pertanyaan keluar lagi nih saya sekalian nanya ya Kak boleh doang tentu kita tentu kita sebagai business owner dan sebagai content creator juga ya pengen tahu gitu Kak sudah bikin banyak content apakah sebenarnya content yang kita buat itu impactful atau enggak ke konsumen kita gitu ya kalau dari Kak Astri tadi sih yang aku dapat kan di penjelasan bisa dilihat dari jumlah komen berapa orang yang English sama kita ya selain itu ada enggak Kak hal lain yang bisa ngasih tahu kita apakah content yang kita buat selama ini impactful atau enggak oke thank you pertanyaannya jadi impactful atau enggak itu menurut aku balik lagi ke objektifnya kenapa sih sering ngomongin objektif gitu karena kadang kita enggak bisa dapetin semua dengan satu content gitu misalnya misalnya objektif kita yang tadi ya jadi objektif marketing atau objektif konten marketing itu macam-macam tidak hanya sales atau tidak hanya komen atau tidak hanya likes gitu jadi dari awal teman-teman udah punya matrixnya nih matrix itu kayak satuan untuk menentukan performance gitu jadi performance setiap konten yang teman-teman mau bikin itu kemana gitu objektifnya misalnya objektifnya aduh produk aku tuh baru banget jadi aku mau naikin followers dulu deh gitu misalnya fokusnya ke situ sehingga teman-teman akan fokus bikin konten konten yang benar-benar disukain sama user supaya bisa naikin followers gitu misalnya nah berarti impactful atau tidaknya adalah jumlah followers karena objektif yang teman-teman cari adalah followers tapi kalau misalnya teman-teman berannya konten marketingnya brandnya udah jalan lumayan lama gitu terus teman-teman emang fokusnya ke transaction gitu berapa banyak sih orang yang beli sehingga impactful atau tidaknya teman-teman itu lihat dari transaction gitu berapa banyak sih dari dari konten misalnya ya kalau yang biasa kita lakukan adalah konten A konten A itu yang dilihat yang ngeliat berapa orang nah dari berapa orang yang ngeliat ini berapa yang jadi transaksi gitu itu jadi menunjukkan impactful atau enggak gitu konten yang teman-teman bikin tapi bisa jadi juga kalau emang fokusnya setelah ngeliat jadi transaksi bisa jadi mereka mungkin enggak like atau enggak komen gitu tapi kalau emang dari nilai transaksinya di teman-teman naik ya berarti konten A itu impactful jadi emang tergantung objektifnya masing-masing dan kadang yang bisa tahu performanya itu emang teman-teman sendiri gitu dan itu dibandinginnya jangan dibandingin sama brand lain ya bandingnya sama historical data teman-teman misalnya bulan satu kontennya dapet likes follow dan transaksi berapa gitu bulan dua itu gimana gitu jadi dibandinginnya sama historical data teman-teman sendiri jangan dibandingin sama teman yang lain kayak oh dari satu konten tuh aku dapet 200 sales loh gitu misalnya itu kan kadang tidak apple to apple ya walaupun mungkin triknya bisa dipelajari misalnya kayak eh emang gimana sih kamu tagnya gitu itu mungkin bisa dipelajari tapi hasilnya tuh bisa jadi tidak sama karena balik lagi ke produknya ke customer-nya gitu kan terus juga dari hal-hal terkait di luar produknya sendiri misalnya teman-teman jualannya dimana instagram only sehingga orang metode pembayarannya gimana again karena user itu suka sesuatu yang sangat-sangat mudah instan mudah gitu malah sering juga di kantor tuh ada forum jual-beli gitu ya orang-orang bisa jual barang-barang yang mereka udah gak butuh bahkan ya atau mereka juga punya produk terus menawarin yang mau DM aja gitu nanti bisa transfer misalnya kayak gitu tetap ada aja yang minta link Tokopedia-nya mana gitu link Shopee-nya mana gitu karena maunya belinya pake itu atau kayak bayarnya bisa pake Gopeng gak gitu jadi emang ada banyak faktor lain gitu yang mungkin bisa temen-temen pertimbangkan nanti kalau produknya udah lumayan jalan gitu ya misalnya dibandingin sama temen-temen temen B gitu kok sales-nya lebih oke sih tapi ternyata ada faktor-faktor lain kayak metode pembayaran distribusinya gimana gitu jadi gak as simple as ngeliat kontennya suka langsung beli gitu jadi ada banyak faktor juga dari engagement ke purchase gitu gitu sih Fitra mungkin jadi tergantung objektifnya ya impactful apa enggak oke oke temen-temen kita masih ada 10 menit lagi nih yang masih ada pertanyaan mungkin mungkin tentang copywritingnya tadi kan di apa di apa AH Slides atau Menti itu tadi sempat ada yang ngomong copywriting yang asik gitu di mana ya oh iya yang tadi ya pas di awal copywriting yang asik yes jadi memang kalau setelah strateginya kita punya nih ya kayak kita udah punya konten plannya terus kita objektifnya udah tau apa kemudian kan ujung-ujungnya bikin konten tadi nah terkait sama pertanyaannya May tadi kan gimana sih bikin konten yang menarik itu dimana tadi contohnya adalah menurut aku adalah dengan lihat gitu lihat konten-konten yang berhasil itu seperti apa gitu brand-brand yang menurut kalian kontennya oke itu kayak gimana gitu nah kalau dan itu tuh tren-trenan ya misalnya ada ada tren tertentu gitu jadi dari pengalaman pribadi nih aku kan udah berapa-berapa belas tahun ya di konten ada masanya dimana konten yang berhasil itu konten yang mengharukan gitu jadi dulu tuh inget banget jaman kita masih kawan ke max.com konten yang kita create adalah selalu nadanya tuh mengharukan gitu jadi inspiring gitu mengharukan itu bisanya oke tuh waktu itu tapi ada titik dimana itu gak works lagi gitu orang udah udah gak mau mengkonsumsi itu gitu mungkin kalau teman-teman aku gak tau teman-teman udah usianya berapa ya jadi misalnya ada masa dimana kalau teman-teman suka buka Facebooknya jaman dulu itu tuh ada iklan atau konten dari Thailand yang bikin orang tuh nangis bombay gitu nangis banget karena semua kontennya itu mengharukan karena pada masanya itu works banget gitu jadi semua pada bikinnya gitu yang bikin konten jurnalistik lah yang bikin iklan lah yang bikin konten buat produk mereka semua itu nadanya mengharukan gitu karena inspiring dan mengharukan pada saat itu works gitu cuman kalau sekarang nih kalau dari trend yang aku liat yang works adalah witty content snackable witty meme gitu atau meme itu tuh lagi dimana-mana tuh works gitu jadi semua tuh bahkan kita juga tap in gitu di budaya meme ini kalau liat di social media kita juga following gitu trendnya karena emang snackable content itu kayak lo sekali liat paham gitu liat hahaha udah liat oh gitu atau pokoknya snackable itu sesuatu yang mudah dikonsumsi dan cepat jadi gak usah dijelasin langsung paham itu snackable terus witty itu yang menggelitik lucu dan si lucu ini bisa jadi beda tiap daerah yang ngomong sama anak jaka Jogja, Bandung bisa jadi berbeda jadi kalian juga harus liatin sisi itunya gitu terus meme meme tuh ya gitu ya gambar-gambar atau icon-icon lucu yang beberapa panel doang tapi kemudian orang langsung paham gitu atau kadang-kadang meme itu biasanya yang originalnya apa terus dibikin lagi dibikin lagi dibikin lagi itu juga bisa kalian coba kalau belakangan ya belakangan aku gak tau sampai kapan trend ini akan berlangsung tapi saat ini itu kayak gitu nah itu pentingnya memperhatikan tadi digital media lesson jadi teman-teman tau apa sih yang lagi rame gitu sehingga tau kiblatnya mau kemana ada pertanyaan nih contoh konten marketing untuk sosmed itu bagaimana ya contoh Instagram oke yang menarik itu ada ada macam-macam ya tergantung si produknya sendiri gitu kan nah kalau dari contoh misalnya aku kasih tadi tuh ada beberapa contoh memang fokusnya ke blog ya sebentar aku liatin ke slide yang tadi nah sebenarnya di ini udah muncul ya si Greenfields ini ya si maksudnya copywriting oke copywriting yang menarik copywriting yang menarik untuk di Instagram baik-baik oke kita kasih kita sambil diskusi ya mungkin teman-teman disini juga yang biasa pakai Instagram bisa menambahkan atau menyanggah juga boleh copywriting yang menarik again menarik atau enggak itu gimana yang ngeliatnya enggak itu kan sangat-sangat subjektif nah gimana caranya supaya sesuatu yang subjektif ini lumayan objektif buat produk kita adalah balik lagi ngeliat si usernya atau customernya kayak gimana jadi kita bisa bikin copywriting yang menarik buat customer itu gitu si tipe atau segmentasi ini karena misalnya di ini ya di gojek kayak misalnya contohnya untuk in-app marketing itu misalnya teman-teman nih ngeliat buka homepage terus ngeliat banner nah banner yang teman-teman lihat itu bisa jadi berbeda sama banner yang teman kalian lagi sebelah kalian dapat gitu karena kita emang bikinnya personalized gitu jadi tipe segmen seperti apa kita komunikasi dengan cara apa tipe segmen yang lain kita komunikasinya dengan cara yang lain gitu karena kita punya beberapa learning terkait itu gitu jadi balik lagi menarik atau enggak itu gimana si customernya misalnya misalnya kita ngomong sama mahasiswa gitu mahasiswa tuh kita harus cari tahu mahasiswa tuh biasanya yang bikin mereka tertarik itu copywriting yang kayak gimana ya apakah yang witi apakah yang banyak tanda seru yang bukan viral tanda seru tiga lo harus tahu banget ini misalnya kayak gitu itu tuh benar-benar ngikutin taste-nya gitu taste dari segmen yang kita tasar jadi jadi si copywriting kan namanya juga kalau menulis itu sebagian seni ya enggak benar-benar scientific gitu tapi sekarang apalagi dulu tuh aku tuh bahkan ketika belajar ada seni menulis gitu seni dulu tuh art gitu tapi makin kesini khususnya di content marketing menulis itu enggak cuma seni tapi juga ada scientificnya karena kita pakai data gitu nah data yang penting itu adalah itu data user misalnya user kita yang mau kita sasat tadi ya mahasiswa mahasiswa itu biasanya suka baca medianya apa kita cari tahu oh misalnya medianya ini ini atau terus di instagram mereka follow-nya apa oh mereka follow-nya ini oh mahasiswa itu berapa banyak sih waktu yang dia pakai untuk social media sehingga kita bisa gak sih menggunakan bahasa-bahasa social media gitu kayak itu tadi anak sultan misalnya ini cheesecake buat anak sultan misalnya cobain dong cheesecake buat anak sultan misalnya kayak gitu itu kan untuk orang-orang yang gak aktif di social media atau mungkin teman-teman disini ada juga yang gak relevan kayak anak sultan apaan sih mikirnya beneran anak sultan gitu nah itu juga itu juga lucu pernah kejadian kita bikin di GoFood waktu itu konten marketingnya adalah kita bikin 15 rekomendasi makanan anak sultan gitu terus biasa kalau di kantor kan approval ya jadi kita kasih nih ke tim GoFoodnya nih kita udah bikin udah visual udah jadi udah rapi gitu ya 15 makanan yang sebenarnya kita kita lagi cari lagi nge-trend tapi juga harganya lumayan mahal gitu makanya kita bilangnya anak sultan karena kita gak mau di asosiasikan sama mahal ya gak sih kalau kita jualan masa nih makanan paling mahal gitu kayaknya orang gak mau beli jadi kita bilangnya anak sultan gitu nah terus ketika kita kasih buat approval malah ini lucu aku gak tau menurut kalian lucu apa gak ya tapi menurut aku lucu banget karena feedback yang kita kita dapetin adalah tolong di mention ini nama sultannya siapa dia dari daerah mana jadi dia gak tau anak sultan itu apa gitu jadi kayak oke ada orang-orang loh yang gak tau anak sultan itu apa gitu nah hal-hal yang kayak gitu jadi menarik tidak menarik itu subjektif dan itu harus kita sesuaikan sama segmentasi kita customer kita setiap sama cara mereka ngomong tuh kayak gimana bahkan kayak kuih gitu dulu kan sering banget ya pake kuih itu aku personally terganggu sih kayak yuk tapi jadi kuih gitu tapi pas aku tanya copywriter aku kenapa pake kuih kenapa gak yuk kak ini tuh kita mau ngenyasarnya anak-anak cowok suka gamer aku udah liat mereka tuh kalau di social media ngomongnya tuh sabi ngomongnya tuh kuih gitu jadi bukan yuk jadi kayak oke karena ada datanya oke deh aku lawasin oke kamu boleh nulis kuih di konten ini tapi gak konten yang lain gitu karena itu tadi tergantung kita mau ngomongin apa karena untuk produknya kita mau ngomongin gopay gaming dimana orang bisa beli apa sih voucher-voucher buat lain game gitu ya buat ganti skin segala macem kayak gitu segmentasinya yaudah kita nusinnya gitu jadi bahkan di aku pun karena produk kita banyak cara manusia tuh berbeda-beda gitu tiap produk dan tiap produk tuh bisa dibagi lagi segmentasinya jadi kita beda-beda lagi jadi itu menarik apa enggak itu ngikutin ke segmentasinya terus liat trendnya trendnya setiap apa sih cara mereka ngomong bahkan dulu waktu aku pegang beauty waktu dibuka review kan aku pegang salah satunya beauty sama fashion gitu ya itu aku bener-bener follow-followin influencer dan anak-anak yang menurut aku tuh oke gitu fashion dan beauty sering ngomongin itu sering nge-share itu jadi aku mengikuti cara mereka ngobrol gitu kayak bep gitu mereka menggunanya bep berarti aku juga aku juga pake bep deh terus misalnya kalau di apa tuh kalau sis kan kesannya online seller banget ya sis gitu atau kalau cowok-cowok ada yang pake sob ada yang pake bro gitu nah itu tuh ngikutin bener-bener ngikutin jadi menarik apa enggak itu balik lagi diliatnya sama siapa gitu semoga menjawab ya masih ada pertanyaan lagi enggak tadi terakhir dari sawak ya gitu semoga semoga menjawab ya ini kita masih ada tiga menit lagi teman-teman mungkin aku invite satu pertanyaan lagi yang masih mau nanya sama-sama salah ya ada lagi enggak yang mau ditanyakan nih mumpung tiga menit lagi oke aku nanya satu lagi boleh enggak nih Kak Astri berhubung boleh belum ada yang boleh dong kebetulan aku sempat nulis beberapa konten juga ya Kak Astri waktu itu objektif yang disasar memang sales Kak Astri nah dalam membuat konten kan ada dua nih berarti visual dan copywriting atau captionnya ya sempat kebingungan nih Kak untuk narut CTA sebenarnya yang bagus itu di visual kontennya atau di captionnya gitu sih Kak oke thank you pertanyaannya ini menarik nih ini udah 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 detail gitu ya ketika kita udah create gitu CCTA button atau call to action ini disimpennya dimana oke again ini mungkin kalian udah bosan yang denger dari aku tapi bener-bener ini adalah sebuah ilmu yang tidak eksakta gitu jadi emang harus banyak trial and error dan ngeliat behavior dari customer-nya walaupun ada juga apa ya penjelasan yang sangat-sangat scientific gitu misalnya di marketing itu ada namanya psychological marketing gitu itu kita pernah dihadirkan bahkan pembicaranya itu neuroscience gitu jadi dia dia itu apa neuroscience itu otak ya ahli otak gitu jadi dia jadi dia ngeliat ketika seseorang diperlihatkan sebuah konten bagian otak mana yang bereaksi dan mana yang paling cepat untuk menghasilkan keputusan nah ini salah satunya menurut aku sangat menarik juga jadi pertama soal posisi gitu tapi ini again ini tuh ilmu generalnya bisa jadi berlaku buat customer kalian bisa jadi enggak tapi sangat penting juga buat kalian tahu in generalnya in generalnya itu orang manusia manusia bukan orang secara sosial tapi kita ngomongin biologi secara secara neuroscience itu kalau seseorang diliatin banner gitu mereka itu akan melihat banner itu terbagi menjadi tiga fragment jadi kanan tengah kiri nah mereka itu akan cenderung membaca membaca si tulisan itu dari kiri ke kanan gitu jadi makanya kalau kalian lihat banner di aplikasi Gojek itu di tim aku yang bikin itu kita selalu caption atau tulisan itu ada di kiri gitu di kanan kita kasih visual itu tuh ada bukan karena keinginan ya karena bagusnya gini bukan karena kita emang ada risetnya gitu hasilnya dari news science ini aku aku lupa profesornya namanya siapa-apanya di orang Jepang itu salah satu yang aku ingat terus next yang aku ingat adalah ketika menuliskan harga jadi mungkin teman-teman sering menulis harga produk teman-teman gitu atau ngeliat gitu ya orang menulis harga harga itu otak manusia pada umumnya itu lebih cepat menangkap kalau kita beneran penulis nominal uang itu penulisannya yang benar jadi misalnya RP 100 0 0 0 0 misalnya 100 ribu itu beneran ditulisannya 100 0 0 0 0 daripada nulis 100 ribu pakai huruf se-se-r-a-t-u-se gitu dibanding ditulis pakai huruf sama nominalnya pakai angka itu otak manusia itu lebih cepat menyerap angka udah gitu lebih juga cepat menyerap tadi dimensi 100.000 daripada 100K misalnya sekarang kan lagi musim ya walaupun kita juga sering melakukan sih kadang-kadang kalau udah kehabisan karakter tapi sebenarnya kita tahu secara saintifik ya otak manusia itu lebih cepat kalau kayak gitu, jadi mereka langsung tahu kalau lihat ada angkanya, mereka tuh biasanya ke angka dulu jadi misalnya kalian ngasih copy gitu ya ada judul, ada ini, ada angka nah mereka tuh akan ngeliat angkanya duluan itu tuh saintifik aja gitu emang otak manusia kayak gitu nah makanya kalau teman-teman lihat di artikel kenapa sih artikel zaman sekarang listikel listikel itu kayak 10 cara menghilangkan jerawat 1, 2, 3 gitu karena emang manusia itu secara general lebih cepat, itu kan secara biologis ya, secara saintifik lebih cepat gitu, tapi apakah mereka suka apa enggak kan belum tentu, itu balik lagi ke psikologisnya setiap orang itu nah sekarang ke CTN ini juga sesuatu yang balik lagi ke behavior orang gitu memang kalau secara generalnya nih ya Fitra kalau orang tuh ngeliat ada image bersanding sama copy mereka akan ngeliat image-nya duluan jadi bisa jadi CTA disimpan di image itu works bisa jadi tapi kalau misalnya Fitra bikin kontennya di Instagram terus Instagramnya selama ini social link atau fokus ke keindahan terus tiba-tiba kasih CTA button disitu mungkin behavior customer yang selama ini disasar jadi enggak suka kok mengganggu keindahan gitu this is not why I follow you gitu kok lo kayak gini gitu dagangnya to the point banget gitu bisa jadi kan terus secara psikologis nah tipsnya kalau dari aku ada A-B testing jadi kita tuh di marketing kenal namanya A-B testing jadi mencoba A dibandingkan dengan B misalnya kita bikin konten tapi faktor pembedanya harus cuman yang mau dites doang ya misalnya tadi mau nyobain CTA button mendingan di visual mendingan di caption nah itu bikin dua konten sama konten yang sama terus di posting dan lihat mana sih yang hasilnya lebih bagus gitu nah lebih bagusnya itu pastinya karena CTA button itu kan ke matrixnya yang ada di CTA-nya kan misalnya CTA-nya buat transaksi kan tadi sales nah dibandinginnya langsung ke sales dari konten A sama konten B yang beda posisi CTA-nya mana yang paling berhasil atau lebih banyak transaksinya itu juga sesuatu yang masih sampai detik ini aku pakai sih aku gunakan gitu ya ketika kita punya ide baru kayak eh kita mau ngenalin ini nih ke segmentasi yang kayak gini tapi kemudian kita mau simpan messaging keyword paling pentingnya itu di visual apa di caption ya gitu itu tuh biasanya kita A-B testing kalau kita nggak punya learning sebelumnya kecuali kalau sebelumnya kita udah punya learning nggak lebih worse di visual kalau segmentasi kayak gini atau customer kayak gini tapi kalau belum ada biasanya kita akan A-B testing dan melihat hasilnya dari situ oke baik terima kasih terima kasih Kak Astri insight baru juga nih buat aku pribadi kayaknya semua pertanyaan sudah terjawab Kak Astri saya mewakilkan Great Edu mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Astri sudah meluangkan waktu untuk sharing hari ini sama-sama semoga semoga yang di sharing Kak Astri juga bisa bermanfaat untuk teman-teman peserta semua ya yang sedang mengembangkan bisnis food and beverage online teman-teman sesi tanya jawab tadi secara resmi menutup seluruh rangkaian acara sukses berbisnis food and beverage online yang diselenggarakan oleh Great Edu dan PT MUJ ONWJ kembali lagi saya harap bisa membantu teman-teman semua mengembangkan bisnis online-nya ya sebelum menutup acara ini ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan pertama nanti dimohon untuk teman-teman mengisi feedback form feedback form ini penting untuk diisi karena nanti akan memudahkan kita mendistribusikan benefit yang sudah kita janjikan di awal ya teman-teman jadi jangan lupa diisi langsung kemudian nanti nah di awal sudah sempat kami kami komunikasikan juga kalau Great Edu menyediakan reward untuk teman-teman yang sangat aktif berpartisipasi salah satu rewardnya adalah saldo OVO selesai 100 ribu untuk 4 orang yang beruntung nah beruntungnya gak asal beruntung nih teman-teman ada beberapa effort yang mesti dikeluarkan oleh teman-teman salah satunya kemarin mungkin di kelas food photography sudah diminta untuk memfoto produknya ya nah ini teman-teman bisa upload ke Instagram kemudian teman-teman bisa mengedit visualnya atau mungkin menulis copywriting yang baik nanti boleh di tag Instagramnya Mbak Astri Mbak Astrid dan Mbak Violeta dan Great Edu nanti dari situ akan kita nilai konten yang terbaik yang mana dan yang akan menang eh sorry dan nanti yang menang akan kami infokan melalui WhatsApp oke teman-teman semua nah terakhir kita foto bareng ya teman-teman minta di on kameranya mau lihat muka cakep-cakepnya nih teman-teman hari Minggu oke ini kita ada tiga panel ya kita foto tiga kali oke sebentar ya teman-teman oke aku kasih aba-aba yuk yang belum on camera boleh oke sip baik yang panel pertama dulu ya teman-teman satu dua oke oke oh sorry kita ulang sekali lagi ya untuk yang panel pertama satu dua tiga oke ke panel kedua ya satu dua tiga oke baik sip terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti rangkaian acara sukses berbisnis food and beverage online dari hari baik yang mengikuti dari rangkaian pertama hingga terakhir atau baru yang join semoga bermanfaat ya teman-teman Kak Astri terima kasih banyak sudah meluangkan waktu saya Fitra Xiaomi Azhara selaku moderator hari ini mohon maaf jika ada kesalahan saya juga izin undur diri terima kasih selamat beraktifitas kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih ya semuanya semoga informasinya bermanfaat sukses usahanya bye bye